Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua yang telah hadir pada hari ini Dalam rangka mengikuti webinar hari kedua Materinya adalah penguatan PPP satu lembar untuk pembelajaran kombinasi luring dan daring Jadi dalam rangka kita mempersiapkan diri menghadapi tahun pelajaran baru Yang masih dalam situasi pandemi COVID-19 Kita keturunan di daerah zona ini Jadi kita masih akan mengikuti instruksi dari pemerintah bahwa pembelajaran masih akan dilakukan jarak jauh Atau belajar dari rumah Baiklah puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah SWT Yang telah memberikan begitu banyak nikmat, karunia dan rahmatnya Sehingga kita diberikan kesehatan untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari ini Sebelum kita mulai untuk membuka kegiatan pada pagi hari ini Bagi yang beragama di luar Islam silahkan memulainya dengan tata cara keyakinannya masing-masing Bagi kita yang beragama Islam mari sama-sama kita mengucap basmala Bismillahirrohmanirrohim Baiklah Bapak Ibu yang pertama kami ucapkan selamat datang di laman Google Meet SMA Negeri 6 Depok Kepada Bapak Haji Imade Supriyatna SPD MSI Beliau adalah Kasih Pengawas Pendidikan Kantor Cabang Pendidikan Jawa Barat Wilayah 2 Kemudian kami juga mengundang dalam kesempatan hari ini Tapi saya belum mendapat konfirmasi apakah sudah hadir atau belum Yaitu pengawas kita Bapak Dr. Randes Anwar Rusmin MSI Semoga sudah bergabung juga Kemudian hadir juga bersama kita Kepala SMA Negeri 6 Depok Tentunya Bapak Tugino SPD MM Selamat pagi Pak Tugino Dan selamat pagi serta selamat datang Serta salam kenal kepada narasumber kita Yang akan memandu kita memberikan pencerahan Mengenai apa itu yang dimaksud dengan penguatan RPP satu lembar Kepada yang terhormat Bapak Dr. Fatur Rahim Kami ucapkan selamat bergabung di grup SMA Negeri 6 Depok Mohon pencerahan ke depannya nanti ya Pak Juga tidak lupa saya ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera Kepada seluruh Bapak Ibu Guru SMA Negeri 6 Depok Yang sampai dengan pada hari ini Masih tetap semangat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan Baik itu bintek atau workshop Dalam rangka mengupgrade pengetahuan dan wawasan kita Mempersiapkan diri menghadapi tahun pelajaran baru Di era kenormalan baru Baiklah Bapak dan Ibu sebelum saya lanjutkan Saya akan menyampaikan agenda yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dan arahan Kemudian yang ketiga kita memasuki agenda utama yaitu penyampaian materi Yang akan disampaikan oleh narasumber kita Kemudian bagian keempat ada sesi tanya jawab Dengan beberapa aturan-aturan yang akan kami sampaikan pada waktunya nanti Baiklah Bapak dan Ibu kita beranjak ke agenda berikutnya Yaitu sambutan dan arahan yang akan disampaikan oleh Kasih Pengawas Pendidikan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jawa Barat Yang kami hormati Bapak Haji Imade Supriyatna SPD MSI Disilahkan untuk menyampaikan sambutannya Silahkan Pak Made masih di-unmute Silahkan Pak Made ya Salam Pak Made, mohon maaf mic-nya belum, suaranya belum keluar Pak Iya Belum keluar ya suaranya Pak Made, mohon maaf Suaranya belum keluar Pak Mungkin dari bawah pakai headset mungkin Pak itu Pak Beliau dengar kita gak ya Jik? Kayaknya gak dengar deh Soalnya beliau pakai headset Sementara headsetnya gak dipasang Sepertinya gitu ya Sebentar saya coba telepon langsung ke beliau Tapi Pak Made ada masuk ya Mas Panji ya? Pak Made-nya udah masuk Pak Tapi suaranya kayaknya dia di laptopnya atau device-nya itu nyolok headset Oh dear Oh dear Iya ini Pak Made udah masuk Gimana Pak Sahria? Ya baik Pak Ini sudah jelas terdengar Oke oke Sorry ya Silahkan Pak Tiranjukan diulangi mungkin ya Baik Bapak Ibu yang kehormati Keputusan bersama dari Menteri Pendidikan dan Kemudayaan Serta Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Kedua Menteri Berkaitan dengan tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran tahun ajaran 2020-2021 ini sudah ada Bapak Ibu ya Kami baru dapat tadi pagi Bapak Ibu ya Bapak Ibu yang baru membaca Nanti silahkan Bapak Ibu minta ke Pak Ugino ke Kepala Sekolahnya Ya Bapak Ibu Panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020 untuk masak coronavirus COVID-19 Bapak Ibu Nah disitu Bapak Ibu dijelaskan bagaimana dengan zona merah, zona kuning, zona hijau Bapak Ibu Artinya Bapak Ibu harus siap dengan kondisi berkaitan dengan COVID-19 Alhamdulillah Bapak Ibu yang saya hormati ya Berkaitan dengan panduan itu Kita tinggal menunggu bagaimana nanti dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Regulasinya adalah untuk para peserta didik yang ada di Satwa Pendidikan SMA, SMK Khususnya di cabang Dinas Bulaya Tua Baik itu Kota Bogor maupun Dekop Nah perlu saya ulas mungkin Bapak Ibu di dalam pembelajaran dari ini Saya harap semua guru harus bisa mengajar jarak jauh Kondisi ini mau tidak mau Bapak Ibu harus bisa Bapak Ibu Yang kedua peningkatan kompetensi guru menggunakan aplikasi pembelajaran jarak jauh Itu mutlak harus dilakukan ya Bapak Ibu Lalu kemampuan guru melakukan vipon dan membuat bahan ajar secara online Nah Alhamdulillah hari ini dan kemarin kalau tidak salah Bapak Ibu sudah diberikan Satu bentuk penguatan ini Lalu yang keempat Adanya guru yang sudah mampu menjadi trainer Bagi guru khususnya yang level 4 Ini akan memberikan pelatihan berupa menyiapkan sistem belajar Baik itu silabus dan metodologi pembelajaran dengan pola digital dan online Ya Bapak Ibu atau melakukan tutor sebaya Ya silahkan Bapak Ibu memfaatkan di MGMP, MGMP di Satuan Pendidikan Bapak Ibu sekalian Lakukan tutor sebaya dengan antara guru Bapak Ibu Lalu yang keempat Menggandeng pihak yang mempunyai portal Alhamdulillah saya yakin SMA 6 ini sudah melakukan ini semua Tinggal mungkin nanti hari ini Bapak Ibu diberikan penguatan oleh narasumber Bapak Ibu Itu mungkin Pak Tugino dan Bapak Ibu yang saya hormati Yang bisa saya sampaikan Mohon maaf tadi Bapak Ibu kebetulan kami pun lagi daring Bapak Ibu ya Berkaitan dengan hasil PPDB yang kemarin baru diumurkan Kami mohon maaf tadi agak terlambat Terima kasih Pak Narasumber ya Insya Allah teman-teman di SMA 6 ini siap menerima apa yang menjadi penguatan Untuk MPP satu lembar untuk pembelajaran kombinasi luring dan daring Terima kasih Pak Paturohim Selamat bergabung dengan rekan-rekan kami di SMA 6 Lebih kurangnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dibuka Pak Segalian buka Pak Haji Dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kegiatan penguatan RPP satu lembar Untuk pembelajaran kombinasi luring dan daring Tingkat SMA Negeri 6 Kota Depok Sekarang ini dibuka Alhamdulillah Amin Ini kurangnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik terima kasih Pak Made Atas pencerahannya Dengan berbagai informasi penting Yang perlu kita ketahui bersama Dalam rangka membekali diri Mempersiapan menghadapi Tahun pelajaran 2020-2021 Juga terima kasih kepada Pak Made Atas penguatan motivasinya Semoga teman-teman kembali on fire Mengikuti kegiatan-kegiatan Peningkatan kompetensi guru Baik Bapak dan Ibu Kita akan langsung menuju ke agenda utama Kalau Pak Tugino Nanti di bagian akhir ya Pak Tugino Karena kemarin Pak Tugino sudah Jatah berbicaranya di bagian komputaan Kita akan langsung menuju ke agenda utama kita Yaitu penyampaian materi Mengenai penguatan RPP Satu lembar Yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh narasumber kita Yaitu Bapak Dr. Fatur Rahim Kita kenalan dulu sama beliau Selamat pagi Pak Fatur Selamat pagi Pak Ingat ya Pak ya Selamat pagi Pak Ya Alhamdulillah terima kasih sebelumnya Kami ucapkan kepada Bapak Yang sudah berkenan meluangkan waktunya Kalau saya enggak salah saya beberapa kali Diajak sama Bu Setiawati Untuk ketemu langsung sama Bapak Tapi kita keburu terperangkap oleh situasi pandemik Jadi belum sempat kesempatan Oh ya Iya Setiawati Iya Baiklah Pak Fatur Ini teman-teman Bapak dan Ibu Guru Kita sekilas melihat atau mengenal beliau Beliau ini adalah salah seorang Widya Iswara Ahli Madia Dari Pempat TK Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Yang letaknya di Jakarta ya Pempat TK Bahasa Pengalaman beliau ini saya baca Wah luar biasa ya Kalau udah yang namanya desain-desain pembelajaran seperti ini Udah jangan ditanya lagi Baik Dari pendidikan beliau menyelesaikan doktoral negerinya Di Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2011 Kemudian beliau pernah menjadi anggota dari tim pengembang pelatihan kurikulum berbasis kompetensi Konsultan IT for Life and Education untuk AED Academy for Education Development Konsultan Achieving Sustainably Project untuk CNA Cisco Networking Academy Tim pengembang pelatihan BBE3 Kemudian tim teknis penjaminan mutu pendidikan Wah luar biasa Tim pengembang pelatihan kurikulum 2013 Nah yang ini nih Tim pengembang desain UKG 2015 Berarti waktu kita UKG nih salah satu yang membuat desainnya ini adalah Pak Fatur ya Waduh luar biasa Kemudian beliau juga pernah menjadi tim pengembang pelatihan guru pembelajar Tim pengembang pelatihan PKB Peningkatan keprofesionalan berkeprofesian berkelanjutan Kemudian juga tim pengembang pelatihan peningkatan kompetensi pembelajaran Dan pengembang serta pengajar online teacher training Wah pas banget ya Nah itu teman-teman nanti kalau mau kenal lebih dekat lagi dengan profilnya Pak Fatur Biar nanti Pak Fatur yang akan menambahkan memperkenalkan diri gitu ya Baiklah tanpa membuang banyak waktu lagi Saya silakan untuk Pak Fatur untuk mulai mentransfer dan mentransform pengetahuannya Seputar apa itu RPP satu lembar Kami siap menerima semua yang Bapak akan sampaikan pada pagi hari ini Kami silakan kepada Pak Fatur Baik terima kasih Bapak Ibu Salam sangat dari Pempatika Bahasa Jakarta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati dari pihak dinas pendidikan kota Depok Dari pihak sekolah terima kasih Yang tak terhingga Yang sudah mencoba memfasilitasi pertemuan baik ini Kemudian Bapak Ibu guru yang saya hormati juga Ini adalah kesempatan baik buat saya pribadi dan ini adalah sebuah penghormatan bisa sharing pengetahuan bersama Bapak Ibu Tentu saja ini adalah bukan panas ya atau obat untuk seluruh penyakit Tetapi paling tidak ada sebuah gambaran yang sifatnya adalah jenerik Yang Bapak Ibu bisa tarik kepada kes sesuai di mapel Bapak Ibu Saya paham, saya mahkum bahwa audiensnya itu adalah lintas mata pelajaran Nanti tahapan-tahapan yang akan saya sampaikan Tahapan penyampaian saya itu adalah Saya akan coba berikan background dulu Setelah itu akan coba kita kupas sedikit terkait dengan regulasi yang mendasarinya Terus yang terakhir itu akan saya build sebuah kes yang nanti Bapak Ibu bisa terapkan di masing-masing mapel Judulnya ini adalah penguatan RPP satu lembar Meskipun masalah nampaknya adalah satu lembar Tetapi ternyata kalau dijelaskan itu banyak hal, banyak lembar Dalam tanda petik Untuk pembelajaran kombinasi luring-daring Untuk luring, untuk daring Ataupun kombinasi luring dan daring Karena itu adalah semuanya adalah mungkin Saya akan coba share slide show saja Ya Ya Penguatan RPP satu lembar untuk pembelajaran kombinasi luring dan daring Judulnya persis yang diminta oleh Panitia Bapak Ibu Sebagai sebuah background Kita suka tidak suka Ini adalah sebuah inconvenience truth Sebuah fakta, sebuah hal Yang sebenarnya tidak mengenakan kita Tetapi terjadi Dan kita terima sebagai sebuah fakta Kemudian dari sini Kita ingin munculkan sebuah kesadaran Dan kita bahwa bagaimana lebih baik Yang pertama itu adalah bahwa Lulus Kelulusan dari sekolah Dari kelas kita yang kita ampu Dari sekolah kita yang kita pegang Itu ternyata tidak menjamin kompeten Kompeten atau tidak kompetennya anak Ternyata tidak tertera di dalam kelulusan itu Lulus Harusnya, seharusnya Itu adalah bahwa dia itu Go, kompeten Kalau tidak lulus berarti no go Tidak kompeten Tetapi ternyata lulus Tetapi tidak kompeten Dan itu adalah sebuah fakta Kemudian Bahwa anak masuk kelas Ini ketika kita bayangkan Imajikan itu adalah pada saat Kita memiliki ruang Ruang kelas Anak masuk kelas Itu pun tidak dijamin bahwa Pikiran, hati, kemudian Physical response dia Itu adalah sebagai sebuah Proses pembelajaran dia Sehingga untuk men-transform Akal budi dia menjadi lebih baik Nah Hal seperti ini sebenarnya adalah sebuah fakta Tetapi Sekarang ini akan menjadi sebuah Awareness yang harus kita Benar-benar menjadi pelucut buat kita Dikarenakan dulu ketika Suasana Atau ketika kondisi itu adalah Fine-fine saja Baik-baik saja Maka kompeten Kurang kompeten Tidak kompeten Itu semua bisa survive Semua okelah Karena kebutuhan misalnya Recruitment pegawai Atau rekruitment staff Itu ala banyak Maka siapapun bisa masuk Kompeten Oke yang pertama Yang kurang kompeten Oke kedua Masih kurang juga Tidak kompeten pun Oke lah Tetapi kondisi sekarang Ketika kondisi itu lebih sulit Maka Survival of the fittest itu Dimuncul Nampak Dimenangkan oleh yang kompeten Sehingga Kompetensi itu Menjadi suatu hal Yang harus kita highlight Dalam proses pembelajaran Pasir tadi Dik Bahwa Ketika dia kita ajar Dia harus merasakan Ada sebuah Real competence Atau real skills Yang baru bagi dia Sehingga Time by time Waktu demi waktu Berjalan Itu ala dia akan merasakan Bahwa dia semakin Kompeten Semakin credible Dan semakin confident Menghadapi dunia nyata Proses belajar pun begitu Kita juga Harus memastikan Bahwa proses belajar itu Apakah itu dalam kelas Ataukah sekarang Yang tadi diharuskan oleh Dari pihak dinas Itu adalah Di dalam konteks Daring Atau online Bahwa Ada sebuah proses belajar Proses belajar ini Akan memicu dia Untuk memiliki Sebuah kompetensi Yang at the end of the day Oke Jadi Keserian yang kita harus Kita bangun adalah Bahwa kita harus bisa Memberikan sebuah Proses pembelajaran Apakah itu bentuknya Luar jaringan Ataukah dalam jaringan Ataukah kombinasi Luring dan daring Proses belajar itu At the end of the day Adalah Memunculkan sebuah Kompetensi Melecut kompetensi dia Sehingga ketika dia Lulus Benar Bahwa itu adalah Sebuah approval Dia itu ala kompetensi Saya sering mengutip Angka ini Ini adalah Angka yang tidak Mengenakan yang berikutnya 0,001 Ini adalah Reading index kita Index membaca kita Nah Index membaca kita Ini diluarkan oleh UNESCO Kemudian pada tahun 2012 Saya tidak lagi pegang Yang terakhir Karena itu mungkin Adalah yang The latest versionnya Oke Itu Bapak Ibu Saya cek lagi Artinya Dari angka ini Dari index ini Satu dari seribu Orang Itu adalah Yang memiliki Kemampuan membaca Dengan baik Kita bisa bayangkan Membaca sebagai Sebuah Requisit Sebuah Prasrat awal Untuk kita itu Kompeten Untuk kita memiliki Horizon yang lebih baik Untuk memiliki Sebuah skill Untuk menambah Sebuah pengetahuan Untuk memiliki Sebuah wawasan Sebagai sebuah Jendela awal Itu saja Kita jatuh Di sana Reading index kita Satu Seperseribu Itu baru Baik Kemampuan membacanya Ini adalah Sebuah hal Yang tidak menyenangkan Buat kita Tetapi kita harus Menerimanya Bahwa ini Sebagai sebuah fakta Yang berikutnya Harus melecut kita Bagaimana kita Menjadikan lebih baik Kondisi kita ini Angka yang berikutnya Adalah Angka yang Pagi-pagi Sudah share langsung Hal-hal yang tidak menyenangkan Tapi tidak apa-apa Kita harus Bisa menghadapi fakta ini So We can cope with this Skor kita Ini adalah skor bisa Pisa Tahun 2018 Pak Mungkin Pak Pak Fatur Ada tidak yang Tahun 2020 ini Pak Yang terakhir Tidak ada 2018 ini adalah Terakhir Bukan maksudnya Yang paling-paling akhir Karena ini adalah Bisa dilakukan Setelah Tiga tahunan Kemudian Ketika ini diambil Data ini diambil Adalah tahun 2018 Kemudian diolah Tahun 2019 Desember Sekitar tanggal 45 Itu adalah Dirilis hasilnya Dan ini adalah Meskipun ini bisa Tahun 2018 Rilisnya Tahun 2019 Tahun 2020 ini Pengembangan framework Untuk Pisa tahun 2021 Saya ingin menunjukkan Sebuah data yang tidak Menyenangkan juga Bahwa Siswa kita Kalau tadi Reading index itu adalah Secara umum Kalau sekarang adalah Apa yang akan terjadi Di kelas kita Secara umum Bahwa Literasi Beserta didik kita Literasi Siswa kita Itu skornya adalah 30 371 371 Dibandingkan Ini masih di bawah Average Angka di samping kanannya Men kanan saya Ini adalah Bukan angka yang paling tinggi Angka yang paling tinggi Skor yang tertinggi Diambil oleh negara-negara Seperti biasanya Bapak-Ibu Bahwa Ini bukan Angka yang tertinggi Yang saya bandingkan Angka Average Angka rata-rata Dan kita masih dibawa Angka rata-rata Dari 78 Participating countries Ini adalah Diorganize oleh OECD Untuk literasinya Itu adalah 371 Dibanding dengan 487 Dari average Masih dibawa Begitu juga numerasinya Mampuan matematik Kalau yang pertama Literasi itu adalah Reading literacy Kalau numerasi itu adalah Math literacy Itu 379 Sedangkan rata-rata Yang berpartisipasi Dari 78 negara Itu adalah 396 Sedangkan untuk Science literacy Itu adalah 389 Masih dibawa Rata-rata Dari Negara-negara yang berpartisipasi Yang rata-ratanya adalah 489 Jadi Secara keseluruhan Secara keseluruhan Baik itu adalah Reading literacy Baik itu adalah Math literacy Maupun science literacy Itu kita masih Di bawah Rata-rata Di bawah rata-rata Oke Saya ingin tunjukkan Secara posisi relatif kita Posisi relatif kita Kalau Bapak Ibu Melihat Tabel ini Pisa 2015 ini Ini adalah Sudah saya potong Sepertiganya Karena kalau saya tampilkan Semuanya Layar tidak Cukup Kenapa saya ambil Sepertiga di bawah Dikarenakan Ada Kita di sana Ya Ada kita di sana Kita di bawah Panama sedikit Kita di atas Maroko sedikit Dari 78 Partis-Pating-Kampris Ya Artinya Kita adalah Ada di posisi sana Ini juga menjadi Sebuah keserahan Baru buat kita Bahwa Sebetul Ini adalah Angka yang tidak Beranjak Maksud saya Itu adalah Posisi yang tidak Terus beranjak Tetapi Kalau kita Langgarnya Seperti Segala sesuatunya Itu adalah Baik-baik saja Maka kita Tidak akan Bisa Kita tidak Bisa Kompetitif Dengan Yang lain Ya Sedangkan Ini adalah Perbandingan Dalam sebuah Timeline 2012 2015 Dan 2018 Kita Kalau 2015 Itu ada Kenaikan Ya Dari Dari Literasi Ada Kenaikan Di Ada Kenaikan Di Science Literasi Dan Ada Kenaikan Sedikit Di Reading Literasi Tetapi 2018 Ya Yang Kedibanding Dengan 2015 Semuanya Menurun Padahal Padahal Saya Lihat Saya Baca Bahwa Metode Yang Digunakan Itu Adalah Sama Metode Teknik Yang Digunakan Untuk Melakukan Service Sama Ya Oke Itu adalah Keserangan Yang ketiga Yang pertama Itu adalah Fakta Di sekeliling Kita Yang kedua Itu adalah Terkait Dengan Reading Index Kita Yang ketiga Dengan Literasi Kita Berikutnya Bapak Ibu Kita Harus Juga Melihat Sebuah Trend Yang Semakin Kuat Sekarang Ini Saya Sampaikan Semua Sebuah Background Bapak Ibu Bukan Maksud Apa-apa Supaya Ini Menjadi Sebuah Pijakan Suasana Kebatinan Kenapa Kita Harus Mencoba Sesuatu Yang Out Of The Box Yang Tidak Seperti Biasanya Oke Trend yang Semakin Kuat Sekarang Ini Adalah Bapak Ibu Itu Adalah Dunia Semakin Gasless Dan Bapak Ibu Akan Bisa Rasakan Sendiri Bahwa Kalau Kita Belanja Kita Hanya Pencet Pencet HP Kita Beli Pakan Keperluan Dapur Pun Itu Pakai HP Semua Adalah Dengan Mobile Banking Apakah Ini Apakah Mungkin Tidak Seluruhnya Tetapi Cepat Atau Lambat Semuanya Akan Menuju Ke sana Apalagi Sekarang Situasinya Adalah COVID-19 Outbreak Itu Didorong Bahwa Jangan Pegang Uang Kertas Blah 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 Itu Adalah Menjadi Sebuah Kanal Untuk Penyebaran Dan Seterusnya Itu Akan Lebih Cepat Lagi Mendorong Bagaimana Kita Masuk Kada Gasless Society Industri bank Bapak Ibu Semakin Digital Sekarang Bapak Ibu Kalau Membuka Rekening Tidak Perlu Lagi Datang Bisa Kemudian Nanti Akan Di Interview Via Nanti KTP NPP Semua Akan Di Upload Bisa Kemudian Ada Interview Via Video Online Online Video Nanti Kemudian Bapak Ibu Akan Di Upload Lalu Punya Nomor Rekening Kemudian Pasar Sekarang Bapak Ibu Pasar Itu Digerose Oleh Market Place Kita Butuh Apa Tinggal Oke Siapa Langgan Kita Market Online Market Mana Yang Dilanggan Kita Kemudian Bapak Ibu Juga 2030 Sudah Ada Roadmap Bagaimana Fossil Oil Ini Makin Digeser Oleh Electric Vehicle Mobil Listrik Yang Tidak Memerukan Busi Tidak Perlu Piston Tidak Perlu Engine Block Kenapa Saya Ingkap Ini Ini Adalah Sebuah Kondisi Yang Cepat Atau Lambat Karena Ini Sebuah Trend Suka Tidak Suka Akan Dihadapi Oleh Kita Lebih Lebih Oleh Anak Kita Lebih Lebih Oleh Anak Kita Dia Akan Menghadapi Sebuah Kondisi Yang Jauh Berbeda Karena Kita Mungkin Ada Di Awal Situasi Sedangkan Trend Kita Di Awal Trend Dia Di Ujung Trend Dia Terlebih Merasakan Lagi Sehingga Proyeksi Proyeksi Yang Kedepan Sudah Keluar Angka Angkanya Bahwa 65% Anak Anak Yang Kita Ajar Ini Sekarang Ini Yang SMA SMP Ini Adalah Akal Mendapri Suah Pekerjaan Yang Belum Ada Sebelum Bapak Ibu Sekarang Ini Perusahaan Perusahaan Yang Teknologi Belum Belum Mencari Yang Namanya Data Sainis Bagaimana Mengolah Data Bagaimana Mengolah Big Data Dan Itu Belum Disupply Market Itu Belum Ada Sehingga Ada Yang Mujam Update Diri Kemampuan Skillnya Akhirnya Bisa Masuk Hal Hal Yang Baru Seperti Ini Adalah Harus Kita Sampaikan Kepada Anak Supaya Apa Dia Memiliki Kesadaran Dan Kemudian Dia Memiliki Sebuah Waktu Untuk Melakukan Penyiapan Penyiapan Diri 42% Pekerjaan Manusia Akan Digantikan Oleh Robot Dan AI Dan Ini Dulu Ketika Saya Masih Kecil Saya Mau Cerita Saja Dulu Itu Ada Sebuah Lagu Yang Menunjukkan Bahwa Nanti Tahun 2000 Itu Adalah Semua Digantikan Oleh Mesin Robot Tapi Tahun 2000 Tidak Juga Tetapi Kalau Sekarang Akselerasinya Jauh Lebih Cepat Percepatannya Jauh Lebih Lebih Kencang Lagi Sehingga Hal-hal Yang Tadinya Kita Sangka Itu Lamban Masih Lama Masih Jauh Ternyata Sudah Sudah Lebih Cepat Dari Kita Prediksi Bagaimana Tidak Sekarang Adalah Bagaimana Sebuah Transport Company Yang Besar Yang Waktu Itu Tidak Menyangka Dia Bisa Ditaklukan Ditumbangkan Oleh Sebuah Disruptive Company Perusahaan Baru Yang Mencoba Menerapkan Sebuah Stratif Disruptive Strategi Strategi Disrupti Sehingga Dan Betul Akhirnya Ride Hailing Kemudian Online Online Taksi Online Online Ojek Itu Semua Sudah Tersedia Di Kita Dan Itu Lebih Cepat Dan Yang Kita Perkirakan Baru Beberapa Tahun Ini Kita Kenal Dan Itu Semua Sudah Memuapadi Semua Orang Sudah Bisa Melakukannya Dan Menggunakannya Dan Semua Orang Merasakan Benefit Itu Karena Jauh Lebih Efisien Terus Kemudian Tidak Perlu Middleman Dan Itu Semua Akan Cepat Akan Menuju Kenesayaan Bahkan Bapak Ibu Nanti Ketika Konektifikasi Itu Semakin Kuat Maka Virtual Priority Itu Akan Masuk Kampus Dulu Lalu Kemudian Ke sekolah Kenapa Alasannya Karena VR Itu Pembelajaran Academic Atmosphere Yang tercipta Lingkungan Pembelajaran Yang tercipta Lebih Imersif Siswa Lebih Tercelup Kedalam Sebuah Suasana Belajar Dibanding Dengan Sebuah Konvensional Classroom Ini Adalah Sebuah Kondisi Situasi Dan Trend Bapak Ibu Ini Ini Sebuah Pedang Yang Tajam Yang Kita Adalah Kalau Kita Menghadang Kita Yang akan Terbelah Sehingga Bagaimanapun Juga Trend Ini Harus Kita Antisipasi Kita Semua Faham Tentang Itu Kita Tahu Tentang Itu Dengar Tentang Itu Dan Banyak Hampir Kita Semua Pernah Mendengarnya Perkembangan Perkembangan Itu AI Juga Siapa Siapa Kenal Artificial Intelligence Robot Siapa Kenal VR Visual Realty Siapa Kenal Semua Aplikasi Aplikasi Mobile Based Application Semua Kenal Tetapi Itu Semua Adalah Kita Tidak Tahu Bahwa Proses Berser Berser Apa Yang Harus Saya Perbaiki Anak Didik Mau Dapain Kita Seperti Apa Harus Mengupdate Kita Bagaimana Menyesuaikan Dengan Perkembangan Situasi Terus Kemudian Bagaimana Kita Mengajak Siswa Kita Untuk Lebih Antisipatif Dengan Kondisi Ini Trend Seperti Ini Itu Adalah Yang Belum Banyak Kita Lakukan Nah Mungkin Kita Dalam Kalau Kita Kita Harus Menciptakan Sebuah Critical Mass Makanya Bapak Ibu Kita Harus Membuat Sebuah Networking Bagaimana Kita Memiliki Sebuah Kesadaran Yang Lebih Baik Kita Bisa Lebih Kolaboratif Untuk Menghasilkan Situasi Yang Lebih Baik Kenapa Karena Kalau Ini Kita Tidak Jadikan Sebagai Sebuah Wake up Call Sebuah Penghugah Kita Dan Kita Itu Masih Asik Mengelola Segala Halnya Seperti Biasanya Business As usual Maka Cepat Atau Lambat Bahkan Saya Akan Tebak Itu Cepat Lebih Cepat Dari Yang Dulu Maka Proses Pembelajaran Akan Opsolat Dan Tidak Relevan Bapak Dulu Nyata Dan Ini Adalah Sebuah Lonceng Yang Yang Berat Buat Kita Bagaimana Tidak Sekarang Ini Kalau Bapak Ibu Melihat Angka Partisipasi Kasar APK Angka Partisipasi Siswa Kita Angka Partisipasi Itu Cukup Tinggi Artinya Bahwa Hampir Semua Orang Memiliki Dan Ini Disanjung Oleh OECD Bahwa Angka Partisipasi Kita Mengalami Kenaikan Yang Luar Biasa Orang Yang Dulu Tidak Peduli Dengan Sekolah Itu Sekarang Peduli Dengan Sekolah Orang Ambil Bagian Di Sekolah Di SD Lebih Banyak SMP SMA Angka Partisipasi Yang Tinggi Tetapi Ketika Dia Datang Ke Sekolah Ini Adalah Sebuah Trust Yang Diberikan Oleh Mereka Kepada Kita Lalu Kita Tidak Memberikan Sebuah Apa Counterbalance Sebuah Pengimbangan Bahwa Oh Ya Dia Sudah Mempercang Pada Kita Oke Mari Kita Melakukan Hal Yang Terbaik Maka Khawatirnya Adalah Menimbulkan Ketidakpercayaan Distrust Kenapa Ini juga Pertanyaan-pertanyaan Ini muncul Di perbualan Bapak Ibu Bahwa Benarkah Kita sudah Menjadikan Bagian Resolusi Kalau Tidak Khawatirnya Masyarakat Itu Adalah Distrust Dan Tidak Mengunggap Bahwa Kalau Kita Ingin Sebuah Kalau Ingin Kompeten Maka Dekopling Dengan Sekolah Tidak Itu adalah Ada keterlepasan Dengan sekolah Bapak Ibu Kalau Pernah Baca Twitternya Seorang Teknologi Entrepreneur Saya sebut Elon Elon Musk Itu adalah Dia Meng-tweet Dia sekarang Membuat Sebuah Tim Yang namanya Tim Pengembangan Artificial Intelligence Dan langsung Di bawahnya Dan tidak Perlu Pendidikan Ini adalah Sinyal-sinyal Yang harus kita Tangkap Bapak Ibu Bahwa Dia Yang pentingkan Adalah Tidak perlu Pendidikan Background Pendidikan Formal Yang penting Adalah Real Competence Kompetensi Real Yang dimiliki Dalam Dalam Hal Yang Sedang Dikerjakan Projek Yang sedang Dirang Yaitu Artificial Intelligence Hal Seperti Itu Akan Semakin Kesini Akan Semakin Kincang Anginnya Karena Memang Ini Bapak Ibu Kalau Ngikutin Acara-acara Acara-acara Dunia Corporate Corporate Kemudian Acara-acara Para Entrepreneur Maka dia akan Melihat bahwa Kejala 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 itu Akan Semakin Geras Dan Kencang Bapak Ibu Saya Mengungkapkan Tadi Itu Adalah Dalam Konteks Bahwa Itulah Suasana Kebatinan Yang Memang Mau Tidak Mau Menjadi Sebuah Wake up Call Agar Kita Bertindak Lebih Baik Apakah RPP Satu Lembar Ini Menjadi Sebuah Obat Untuk Kondisi Tadi Tentu Saja Tidak Sebutannya Bahwa RPP Satu Lembar Ini Adalah Sebuah Inisiatif Salah Satu Inisiatif Di Sana Dalam Paket Paket Polisi Pengetikan Itu Ada Yang Lain-lain Ada UN USB Banyak Sekali Bapak Ibu Salah Satunya Itu Bagaimana Kita Memandang RPP Ini Alah Satu Inisiatif Untuk Memberikan Sebuah Pesan Atau Message Kepada Kita Sebagai Pelaku Pendidikan Sebagai Ujung Tombak Pendidikan Guru Itu Udahlah Jangan Pikirkan Yang terlalu Formalitas Hal-hal Yang formalitas Membuat RPP Seprofit Mungkin Dan Ternyata Implementasi Kita Tidak Punya Tenaga Banyak Untuk Melakukan Implementasi Itu Adalah Omkosok Pesannya Kalau Disarkastikan Seperti Itulah Kira-kira Bahwa Cobalah Tinggalkan Formalitas Dan Kenapa Usaha Pelembar Supaya Kita Bisa Fokus Tenaga Kita Itu Bisa Kita Pakai Untuk Fokus Pada Bagaimana Kita Create Creative Innovative Learning Kita Menciptakan Sebuah Proses Pembelajaran Yang Lebih Kreatif Yang Lebih Inovatif Karena Ini Yang Menjadi Kuncinya Anak Itu Harus Siswa Yang Kita Ajar Itu Harus Bisa Menjadi Sebuah Bagian Dari Problem Solving Bagaimana Karena Apa Apa Yang Case Yang Kita Bangun Apapun Case Yang Kita Bangun Sekarang Ini Bersama Anak Anak Itu Akan Berbeda Case Yang Akan Dihadapi Di Dalam Dunia Tadi Tadi Apalagi Sekarang Volatilitas Kehidupan Itu Jauh Lebih Tinggi Kondisi Perubahan Perubahannya Itu Semakin Semakin Kencang Itu Mendorong Kita Bahwa Anak Anak Harus Sadar Bahwa Skill Anda Yang Terpenting Adalah Oke Yang Penting Adalah Anda Itu Adalah Bisa Bisa Mengambil Bagian Sebagai Problem Solver Anda Itu Setiap Ada Masalah Anda Cari Solusinya Dan Itu Akan Selalu Agak Sedikit Beda Dengan Cara Yang Kita Ajarkan Tetapi Ketika Skill Itu Sudah Kita Coba Tanamkan Dalam Warns Mereka Maka Itu Akan Jauh Lebih Siap Bagi Mereka Lebih Menyiapkan Mereka Oke Memang DNA Yang Kita Lucut Itu Adalah DNA Kreatifitas Dan Inovatif Kita Akan Coba Seperti Terus Di Kelasen Itulah Yang Penting Dan Itulah Yang Penting Dengan RPP Satu Lembar Itu Kita Akan Menjadi Reflektif Cobalah Pesan Pesan Dari RP1 Lembar Itu Cobalah Lebih Reflektif Lebih Reflektif Apa Reflektif Itu Bahwa Ketika Kita Sudah Membuat RPP Lalu Kita Sudah Mengimplementasikan Tidak Hanya Sampai Disitu Tetapi Kita Harus Terus Lanjutkan Ada Cek Coba Ada Yang Kurang Perlu Enggak Perbaikan Dimana Sudah 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 Berjalan dengan Baik bagian ini Tapi bagian ini Kurang baik Terus Kemudian Kita Melakukan Perbaikan Aksi Perbaikan Jadi Kita Masuk Pada Sebuah Dunia Metacognitif Yang Kalau Kita Terlalu Banyak Tenaga Kita Habiskan Untuk Mengembangkan RPP Mungkin Akan Sulit Untuk Lampil Reflektif Oke Bapak Ibu Jadi Saya Akan Ulangi Lagi Bahwa RPP Satu Lembar Itu Bukan Satu Lembarnya Yang Menjadi Sebuah Pesan Di Sini Bahwa Ini Salah Satu Inisiatif Supaya Kenapa Satu Lembar Supaya Kita Tidak Terjebak Pada Formalitas Kemudian Kita Bisa Lebih Fokus Kepada Sebuah Penciptaan Academic Environment Yang Lebih Baik Kondisi Pembelajaran Proses Pembelajaran Interaksi Atau Building Rapot Pembangun Hubungan Yang Lebih Baik Bersama Siswa Kita Lebih Bonding Dengan Proses Pembelajaran Yang Kita Deliver Ada Sebuah Ikatan Yang Baik Dan Siswa Merasakan Sesuatu Hal Atau Dalam Bahasa Inggris Ketika Berinteraksi Dengan Bapak Ibu Dan Coba Lebih Reflektif Bahwa Kita Harus Merefleksikan Ketika Ketika RPP Sudah Diimplementasikan Kita Perlu Lebih Reflektif Perlu Merefleksikan Kurang Kekuatan Strength Kekuatan Kekuatan Wigness Dimana Kelemahannya Dan seterusnya Dan seterusnya Karena apa Itu adalah Untuk Sebuah Perbaikan Secara Cyclic Secara Siklus Sehingga Kita Akan Bisa Lebih Baik Lebih Baik Lebih Baik Pesan Dari Satu Lembar Itu Bapak Ibu Saya Akan Coba Bapak Ibu Mungkin Sudah Familiar Dengan Ini Inilah Regulasi Yang Mendasari Dari RPP Yang Kita Diskusikan Sekarang Ini Yaitu Surat Edaran Dari Mendikut Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Di Poin Dua Itu Ada Kata-kata Yang menarik Ada Diktum Statuta Yang menarik Bahwa Ada Dari 13 Kompeten RPP Yang Telah Diatur Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Yang Dulu Kita Menjadikan Pijakan Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Menarik Maka Maka Dirubah Menjadi Tiga Komponen RP Saja Yaitu Yang penting Apa Ada Tujuan Pembelajaran Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Seperti Apa Tahapan-tahap Pasinya Seperti Apa Steps Seperti Apa Dan Penilaian Pembelajaran Atau Assessment Yang Wajib Dilaksanakan Oleh Guru Tiga Poin Inilah Yang Harus Muncul Harus Wajib Muncul Di Dalam RPP Kita Karena Hanya Tiga Di Peras Dari Tiga Belas Menjadi Tiga Sebenarnya Bukan Peras Karena Ada Beberapa Hal Yang Tidak Kita Ungkap Juga Ada Masalah Yang Penting Ada Tiga Ini Ada Tujuan Pembelajaran Langkah-langkah Seperti Apa Dan Penilaian Pembelajaran Kalau Dibandingkan Head to Head Bahwa Dulu Itu Di Permendiput Nomor 2022 Tahun 2016 Itu Ada Identitas Sekolah Kemudian Seterusnya Mata Pelajaran Materinya Apa Ini adalah Identitas Kompetensi Inti Kompetensi Dasar Indikator Dan Seterusnya Kemudian Materi Model Media Dan Seterusnya Bahkan Kalau Kita Mengikuti Pelatihan Yang Terakhir Tahun 2019 Kemarin Bahkan RPP Itu Menjadi Sesuatu Yang Tebal Menebal Luar Biasa Karena Di Sana Akan Dipecah Yang Namanya Kompetensi Yang Namanya Kompetensi Dasar Dipecah Dalam Indikator Inti Di bawahnya Ditopang oleh Indikator Pendukung Dan Di atasnya Ada Indikator Pengayaan Akan Lebih Tebal Sehingga Seperti Mini RPP Sekarang Oke Itu Adalah Halaman Yang Dulu Sekarang Kita Coba Melihat Bahwa Kalau Versi Satu Halaman Penyibutan Satu Halaman Itu Adalah Yang Namanya Di sekolah Masih Ada Kemudian Ada Tiga Kompetensi Yaitu Tujuan Pembelajaran Pegiatannya Dan Asesmen Selebihnya Alah Pelengkap Saja Ada Beberapa Pertanyaan Ada Beberapa Question Answers Yang Diungkap Juga Di dalam Surat Eterin Itu Apa Yang Menjadi Pertimbangan Penyedaran RPP Guru-guru Sering Diarahkan Jawabannya Guru-guru Sering Diarahkan Untuk Membuat RPP Dengan Rinci Yang Akan Menghabiskan Waktu Padahal Seharusnya Bisa Lebih Fokus Pada Penyiapan Untuk Mengevaluasi Proses Pembelajaran Itu Sendiri Sehingga Waktu Yang Terkait Dengan Penyiapan RPP Itu Akan Dicoba Disimplifikasikan Sehingga Apa Tenaganya Lebih Banyak Sisanya Untuk Jauh Lebih Minimbul Buat Siswa Kita Ada Prinsip Yang Diikuti Yaitu Prinsip Efisien Efektif Dan Berorientasi Pada Murid Apa Maksudnya Yaitu Efisien Berarti Penulisan RPP Dilakukan Dengan Tepat Dan Tidak Menghabiskan Banyak Waktu Dan Tenaga Efektif Apa Maksudnya Berarti Penulisan RPP Dilakukan Untuk Mencapai Tujuan Pembelajaran Tujuannya Tercapai Tidak Menghabiskan Banyak Waktu Efisien Berorientasi Pada Murid Berarti Penulisan RPP Dilakukan Dengan Mempertimbangkan Kesiapan Ketertarikan Dan Kebutuhan Belajar Murid Bapak Ibu Jadi Kalau Yang namanya Student Oriented Atau Orientasi Murid Ini Dari Dulu Itu Adalah Menjadi Sebuah Jargon Menjadi Sebuah Hal Yang Sangat Familiar Kalau Kita Ditanya Maaf Kalau Kita Ditanya Gimana Proses Belajaran Bapak Ibu Apakah Sudah Apakah Student Oriented Ataukah Teacher Oriented Pasti Jawabannya Student Oriented Tetapi Pada Prakteknya Kita Selalu Lebih Dominan Di Sana Lebih Dominan Sekarang Coba Kita Dorong Bagaimana Siswa Itu Lebih Dominan Mengambil Peran Sehingga Lebih Aktif Sehingga Kompetensi Itu Memang Benar-benar Bisa Diyakuisisi Bisa Diminiki Oleh Siswa Kita Ini Saya Kutip Masih dari Surat Edaran Apakah RPP Dapat Dibuat Dengan Singkat Misalnya Satu Halaman Saya Dari Tadi Saya Menyebut Satu Halaman Halaman Karena Memang Dibuat Diminta Seperti Satu Halaman Tetapi Dari Mana Kata-kata Itu Pada Jelas Ada Sebuah Perkaitan Seperti Ini Dan Ini Masuk Dalam Lampiran Apakah RPP Dapat Dibuat Dengan Singkat Misalnya Satu Halaman Bisa Saja Jawabnya Bisa Saja RPP Dapat Dibuat Dengan Singkat Misalnya Hanya Satu Halaman Asalkan Sesuai Dengan Prinsip Efisien Efektif Dan Berorientasi Tidak Ada Persaratan Jumlah Halaman Tetapi Karena Atas Nama Efisiensi Atas Nama Efektif Efektifitas Keefektifan Dan Atas Nama Orientasi Pada Siswa Coba Memang Kita Kita Tetapkan Dulu Tidak Masalah Yaitu Bahwa Halamannya Misalnya Satu Halaman Lebih Lebih Dikit Tidak Masalah Tetapi Kalau Kita Tidak Memiliki Limitasi Itu Maka Kita Akan Kembali Kepada Lagu Lama Yang Diputar Ulang Bahwa RPP Itu Berhalaman Halaman Satu Lama Apakah Ada Setter Baku Untuk Format Penulisan RPP Tidak Ada Tidak Ada Ini Disa Sendiri Dalam Setter Baku Untuk Format Penulisan RPP Guru Bebas Membuat Memilih Mengembangkan Dan Menggunakan RPP Sesuai Dengan Prinsip Efisien Efektif Dan Berorientasi Pada Siswa Asal Bapak Ibu Menggunakan Prinsip Ini Tidak Ada Masalah Jadi Pemuatan Sekarang Ini Alah Pemuatan Yang Prinsip Jirik Bapak Ibu Harus Secara Confident Karena Bapak Ibu Yang Tahu Medannya Yang Medan Itu Ruang Belajar Anak-anak Bagaimana Karakteristik Bagaimana Style Belajar Siswa Kita Bapak Ibu Lebih tahu Dan Tahu Pengetahuan Bapak Ibu Menjadi Basis Dalam Mentransmore Mentransformasikan Dalam Bentuk Sebuah RPP Yang Efisien Efektif Dan Student Oriented Pembatan Bapak Ibu Sangat Bermanfaat Dalam Alim Oke RPP Itu Formanya Tidak Ada Ada Beberapa Poins Yang Bisa Dia Tarik Bahwa Bapak Ibu Itu Bebas Memilih Membuat Menggunakan Mengembangkan RPP Format Mengembangkan Format RPP Bapak Ibu Bisa Gunakan Kalau Ini Semua Kembali Kepada Tipe Kita Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Itu Misalnya Oke Saya Konservatif Saja Artinya Meng-conserve Masa lalu Kita RPP Yang Kita Miliki Lalu Kita Adaptasi Kita Digest Lalu Kita Simplifikasi Supaya Efisien Oke Fine Tidak Masalah Tetapi Kalau Bapak Ibu Tipenya Adalah Kalau Tipe Konservatif Sekarang Tipe Agresif Bapak Ibu Ingin Lihat Kedepan Oke Bapak Ibu Yang Penting Bapak Ibu Lihat Kardinya Seperti Apa Terus Kemudian Kondisi Yang Dimau Isiswa Seperti Apa Kedepannya Seperti Apa Bapak Ibu Lihatlah Perkembangan Perkembangan Di Luar Sana Bapak Ibu Kalau Melihat Perkembangan Luar Tidak Perlu Lagi Naik Pesawat Apalagi Sekarang Susah Ada Ada Protokol Kesehatan Yang Harus Kita Ikuti Bapak Ibu Cukup Melihat Dari Youtube Bapak Ibu Cukup Bisa Melihat Dari Informasi Informasi Yang Ada Di Sedihkan Oleh Google Dan Seterusnya Semuanya Ada Di sana Bapak Ibu Bisa Baca Semua Itu Alah Kemewahan Yang Kita Miliki Untuk Menjadi Basis Pengembangan Diri Kita Terkait Juga Dengan Pengembangan Format RPP Yang Penting Tiga Kompet Intinya Ada Yaitu Tujuan Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Dan Assessment Sehingga Bisa Dikatakan Kalau Hanya Tiga Kompet Inti Ini Ada Cukuplah Satu Halaman Penulisan RPP Dilakukan Dengan Efisian Efektif Ini Adalah Kompet Bapak Ibu Sudah Sudah Paham Ini Ada Tiga Prinsip Lagi Efisian Efektif Dan Student RMP Saya Ingin Mencoba Melihat Hal-hal Yang Real Kita Miliki Atau Resources Yang Kita Miliki Sehingga Kita Nanti Ketika Mengembangkan RPP Yang Efisian Efektif Dan Student Center Tadi Itu Adalah Memang Masih Dalam Koridor Konstruk Pengetahuan Kita Konstruk Pengetahuan Kita Itu Adalah Teori-teori Yang Reader Buku-buku Yang Yang Bisa Kita Baca Bahwa Kita Itu Adalah Memiliki Learning Standard Yang Akan Kita Transform Menjadi Learning Objective Ya Atau Indikator Atau Apapun Namanya Yang Menteri Itu Adalah Sesuatu Goal Yang Mau Kita Capai Apapun Namanya Ya Kemudian Ada Materi Materi Ini adalah Sport Dan Kedalaman Hal Yang Mau Kita Sampaikan Kemudian Ada Aktivitas Aktivitas Ini Tentu Saja Materi Ini Adalah Terkait Yang Terkait Pada Materi Ini Adalah Terkait Dengan Goal Yang Kita Tetapkan Ini Oke Materinya Seperti Ini Kemudian Aktivitas Aktivitas Itu Bagaimana Bapak Ibu Berinteraksi Dengan Siswa Untuk Mempelajari Materi Sehingga Tujuan Tercapai Kemudian Instructional Media Atau Media Ini Adalah Sebuah Alat Bagaimana Supaya Kita Itu Lebih Ada Sebuah Engagement Ada Sebuah Hal Yang Menarik Dalam Proses Aktivitas Belajar Kita Ketika Menyampaikan Materi Untuk Mendapatkan End Goal Yang Kita Tetapkan Sedangkan Assessment Ini Untuk Mengecek Apakah End Goal Tujuan Akhir Yang Kita Tetapkan Tercapai Atau Tidak Jadi Pada Dasarnya Adalah Objektif Atau End Goal Atau Tujuan Pembelajaran Itu Menjadi Sebuah Core Atau Central Point Atau Core Business Urusan Dalam Proses Pembelajaran Bapak Ibu Harus Kelirkan Dulu Apa Tujuan Ajar Bapak Ibu Sehingga Bapak Ibu Ketika Membaca Yang Namanya Learning Standard Atau Standard Apakah Itu KI Apakah Itu KD Bapak Ibu Tahu Persis Apa Maksud Ini Dalam Konteks Siswa Bapak Ibu Bapak Ibu Tahu Persis Sehingga Dengan Demikian Bapak Ibu Akan Bisa Melihat Bahwa Apa Yang Penting Dan Apa Yang Kurang Penting Bapak Bisa Jalankan Di Sana Kenapa Ini Menjadi Core Business Yang Namanya Tujuan Ini Dan Ini Dari Awal Bagaimana Kalau Kita Bagaimana Kita Sampai Kepetujuan Kalau Kita Tahu Apa Kemana Kita Menuju Sehingga Bapak Ibu Kita Harus Kelirkan Dulu Objektif Kita Tujuan Membelajaran Kita Itu Apa Nah Dari Situlah Baru Yang Namanya Kita Kembang Kita Kembang Terus Kita Ungkap Kita Gunakan Beberapa Aktivitas Lalu Kita Gunakan Media Yang Fit Pada Aktivitas Tadi Lalu Kemudian Di Cek Apakah Sudah Tercapai Atau Belum Tujuan Tadi Berikutnya Itu Hal Yang Perlu Kita Pertimbangkan Dalam Proses Kegiatan Belajar Kalau Kalau Dalam Konteks Tiga Tadi Tiga Tadi Ya Bapak Ibu Kita Yang penting Tujuan Membelajaran Kemudian Yang penting Kegiatan Membelajaran Yang berikutnya Assessment Maka Yang Learning Material Learning Activities Learning Immediate Dimana Maka Diblend Satu Bahwa Ketika Beraktivitas Bapak Ibu Itu Tekniknya Seperti Apakah Discovery Learning Atauk Project Based Dan Lain Lain Banyak Sekali Terus Bermain Materinya Yang Digunakan Dan Alat Yang Dipakai Tools Yang Dipakai Media Yang Dipakai Kira-kira Seperti Itu Jadi Betul Bahwa Masih Tidak Masalah Dari Segi Konstruk Keilmuan Bahwa Kita Yang penting Alat Tiga Itu Tujuan Pembelajaran Kegiatannya Yang Di Dalamnya Ada Materinya Yang Di Dalamnya Ada Aktivitas Dan Ada Media Dan Assessment Tapi Ketika Melakukan Kegiatan Belajar Dan Bapak Ibu Harus Mempertimbangkan Ini Bahwa Critical Thinking Harus Bagaimana Mendorong Forsi Bahkan Ada yang Tambah Critical Thinking Kreativity Communication Collaboration Kalau Mas Menteri Kita Sering Menambah Menjadi Yang Namanya Compassion Bagaimana Suasana Kepatian Kita Itu Positif Terus Yang Berikutnya Computational Thinking Bagaimana Kita Memiliki Pemikiran Yang Logik Sistematik Yang Sain Tidak Yang Bisa Diuji Critical Thinking Creativity Communication Collaboration Kalau Ditambah Computational Thinking Compassion Kemudian Bapak Ibu Juga Harus Ingat Betul Ini Ada Kaitannya Dengan Program Tahun Sebelumnya Bahwa Kita Harus Mendorong Bagaimana Kita Mendorong Siswa Kita Untuk Higher Ordering Skills Memiliki Skills Ini Terus Kemudian Literasi Numerasi Karakter Ini Program Yang Sekarang Bapak Ibu Tumbuhkan Literasi Namanya Literasi Itu Bukan Masalah Bahasa Inggris Bahasa Indonesia Bahasa Bukan Mabel Bahasa Bukan Literasi Inilah Kemampuan Bagaimana Menggunakan Mendapatkan Informasi Lalu Bagaimana Merefleksikan Informasi Itu Dan Menggunakan Informasi Itu Dalam Kehidupan Nyata Dan Berkontribusi Kepada Masyarakat Numerasi Karakter Jadi Ini Adalah Sesuatu Hal Lintas Across The Subject Lintas Mabel Terintegrasi Project Bist Lintas KD Mabel Lain Ini Coba Didorong Lagi Bapak Ibu Bapak Ibu Kalau Saya Boleh Menyanjung Ada Yang Namanya International Baccalaureate Griglum Itu Bagus Itu Adalah Hampir Keseluruhan Mabel Itu Projek Sehingga Dia Ada Cross Cutting Theme Yang Itu Adalah Diselesaikan Secara Lintas Mabel Jadi Banyak Hal Yang Semua Alah Project Bist Satu Poin Tapi Dilihat Dari Berbagai Sudut Pandang Dalam Tanda Seperti Mahapalt Bagaimana Poin Ini Dilihat Dari Social Science Bagaimana Dilihat Dari Sisi Bahasa Bagaimana Dengar Dengan IPA Bagaimana Dilihat Dari Matematik Karena Hidup Itu Seperti Itu Pada Desar Maka Bapak Ibu Bisa Kita Kembalikan Pada Nature Dan Mengenali Potensi Kecerdasan Majumah Siswa Siswa Kita Tidak Perlu Karena Banyak Kesempatan Bahwa Tidak Harus Jagu Di Semua Mabel Kita Harus Paham Itu Kita Kadang Guru Terkadang Zalim Bahwa Ini Anak Tidak Bisa Mabel Saya Oh Ini Berarti Tidak Tidak Seperti Itu Sejumlah Bahwa Kita Memperlu Duduk Bersama Guru-guru Yang Lain Bahwa Oke Anak Ini Kuatnya Dimana Kecerdasan Itu Kuatnya Dimana Dan Sehingga Kita Bisa Mengenal Lebih Baik Lagi Sehingga Kita Bisa Norture Mereka Dengan Lebih Baik Mengapresiasi Mereka Lebih Baik Memanusiakan Lebih Baik Lagi Kepada Mereka Mereka Merasa Mendapatkan Sah Esteem Sehingga Mereka Lebih Baik Belajarnya Daripada Kita Paksa Mereka Untuk Semua Untuk Ini Karena Sudut pandang kita Yang Tidak Lintas Sektoral Tadi Lintas Subject Meta Tadi Sehingga Kurang Integratif Bapak Ibu Kita Menurus Kemalikan Kepada Nature Yang Sesungguhnya Bahwa Setiap Sesuai Itu Kalau Misalnya Dia Ini Sesungguh Ini Tidak Bagus Misalnya Nah Kalau Sesungguh Ini Tidak Bagus Coba Adakah Sisi Yang Lebih Kuat Lagi Ini Kersesamakan Dengan Yang Kira-kira Mapau Terdekat Karena Bisa Saja Bahwa Dia Itu Olahraganya Yang Lebih Fisik Lebih Baik Logik Kurang Fisik Bagus Bapak Ibu Bisa Gali Terus Saya Akan Contohkan Bagaimana Mengenerate Menurunkan Sebuah Tadi kan Pertama kan Tujuan Membelajaran Tujuan Membelajaran kan Tujuan Membelajaran Misalnya Kasusnya Seperti ini Saya Tadi Janji Di awal Bahwa Case Yang Akan Saya Memang Satu Case Ini Case Yang Bahasa Inggris Kasus Bahasa Inggris Nanti Bapak Ibu Akan Bisa Terapkan Apply Kepada Makau Yang Lain Toh Caranya Sama Maksud Yang Sama Sama Logik Di Belakang Itu Sama Saja Ini Contohnya Membandingkan Ini Membandingkan Fungsi Sosial Struktur Teks Dan Unsur Kebahasaan Beberapa Teks Naratif Lisan Dan Tulis Dengan Memeri Dan Meminta Informasi Terkait Fairy Tales Pendek Dan Sederhana Sesuai Dengan Konteks Penggunaan Dan Kade Keterampilannya Menangkap Makna Secara Kontekstual Terkait Fungsi Sosial Struktur Teks Dan Unsur Kebahasaan Teks Naratif Lisan Dan Tulis Sangat Pendek Dan Sederhana Terkait Fairy Tales Dulu Kalau Kita Sangat Strip Kepada Terminologi Sehingga Kita Akan Coba Bedah Bahwa Mana Yang Namanya Unsurnya Target Target Mana Fungsi Sosial Teks Untuk Kebahasaan Pada Dasarnya Ya Itu Itu Juga Sehingga Tidak Perlu Panjang Lati Ini Alah Saya Perah Diskusi Case Ini Saya Bangun Dan Ini Bisa Di Challenge Lati Tidak Bukan Masalah Benar Dan Salah Kalau Kita Mendapatkan Satu Konteks Yang Lebih Baik Dan Lebih Bisa Dicapai Lebih Mudah Kenapa Tidak Sehingga Learning Objektif Yang Dulu Yang Saya Turunkan Dari KD Seperti Ini Itu Panjang Sekarang Menjadi Bahwa Siswa Mampu Menikmati Dan Menikmati Veritale Cerita Story Menikmati Story Cerita Dan Meninterpretasi Melakukan refleksi Menafsirkan Membuat penafsiran Ini adalah tingkat tinggi Mengevaluasi Dan Membandingkan Dua Karena ini Pindahnya Perbandingan Membandingkan Dua Atau Lebih Cerita Dan Juga Mampu Mengungkapkan Ide Yang terkait Dengan Cerita Tadi Dalam Bahasa Inggris Secara Converged Secara Percaya Diri Dua Tadi Apakah Harus Menjadi Satu Tidak Harus Bisa Menjadi Dua Pengetahuan Keterampilan Tapi Pada Desarnya Kalau Kita Lihat Lagi Bahwa Di Dalam Objektif Ini Itu Adalah Sudah Tergambar Bahwa Di Ada Pengetahuan Keterampilan Karena Pada Dasarnya Pengetahuan Keterampilan Itu Adalah Sesuatu Yang Kita Mendiskuskan Sesuatu Yang Kontinum Kontinum Itu Adalah Bahwa Tidak Kemudian Pengetahuan Sendiri Tapi Pengetahuan Ini Adalah Jadi Sebuah Kalau Ini Adalah Disini Pengetahuan Disini Keterampilan Pengetahuan Pengetahuan Keterampilan Jadi Tidak Hitam Putih Tidak Sebuah Yang Berbeda Tapi Adalah Sebuah Satu Kontinum Satu Entity Kompetensi Satu Entity Dari siswa Yang Harus Kita Lihat Bagaimana Nanti Adian Of Didi Jadi Dalam Proses Challenge Yang Perlu Kita Apa Tantangan Yang Perlu Kita Dorong Adalah Bagaimana Meningkatkan Kenikmatan Kenapa Muncul Kenikmatan Dalam Membaca Ini Karena Yang Pada Dasar Yang Namanya Cerita Itu Adalah Ini Cerita Dalam Kotex Bahasa Inggris Bahwa Yang Namanya Cerita Itu Adalah Untuk Menghibur Pembaca Pada Dasarnya Itu Nah Hanya Guru Bahasa Inggris Yang Tahu Spirit Ini Maksud Saya Hanya Guru Bahasa Yang Tahu Spirit Ini Karena Kalau Dilihat Dari Terms Ini Membandingkan Teks Bahasa Tidak Muncul Yang Namanya Enjoyment Engagement Amusement Itu Sudah Pegangannya Sehari-hari Tahu Persis Bahwa Yang Namanya Fair Tales Itu Untuk Menghibur Dan Kita Mendapat Atau Begitu Apa Dua Itu Bahwa Kita Mampu Menikmatinya Karena Kalau Tidak Nikmat Dalam Membaca Itu Hanya Keterpaksaan Saja Karena Itu Tidak Akan Dapat Tidak Akan Nyampe Tujuan Yang Namanya Story Itu Dan Sekaligus Bagaimana Menstimulasi Critical Thinking Dengan story Itu Dua Hal Tercapai Kenikmatan Tercapai Dan Kenikmatan Membaca Tercapai Dan Critical Thinking Terstimulasi Nampaknya Dua hal Yang Paradox Yang Berbeda Karena Enjoyment Itu Terkait Dengan Hal Menyenangkan Seperti Selfie Thinking Itu Terkait Dengan Hal Yang Mengusingkan Tetapi Pada Desarnya Bahwa Itu Hal Yang Satu Kita Nikmat Maka Kita Bisa Merefleksikan Secara Lebih Baik Maka Kita Bisa Berpikir Lebih 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 Detail Lagi Kita Bisa Indep Lagi Dengan Cara Berpikir Yang Lebih Tinggi Maka Hal Yang Perlu Kita Dorong Adalah Ketika Menyampaikan Itu Semua Itu Adalah Bahwa Kita Perlu Lebih Resourceful Di Materi Materi Selama Ini Materi Yang Kita Pakai Itu Adalah Materi Buku Text Text Book Nampaknya Kita Harus Keluar Dan Berpikir Out of The Box Bahwa Banyak Di Luar Sana Materi Yang Menarik Yang Penting Bapak Ibu Adalah Paham Betul Angle Yang Pertama Tujuan Kemudian Bapak Ibu Pastikan Bahwa Aktivitas Itu Adalah Dan Dan Media Yang Kita Gunakan Adalah Cocok Oke Berikutnya Dan Hampir Di Penghujung Ini Bapak Ibu Kan Ada Dua Hal Tadi Case Yang Ada Di Bahasa Tadi Bahwa Bagaimana Siswa Ada Engagement Bagaimana Siswa Itu Bisa Ketitul Thinking Nah Pertanyaannya Bagaimana Bagaimana Kita Mendorong Siswa Senang Membaca Ada Engagement Ada Enjoyment Membaca Story Ini Alhasil Diskusi Dengan Teman Wan Guru Yang Pertama Itu Alhasil Menggunakan Using Digital Story Word Pad Mengenai Word Pad Anak-anak Tahu Semua Mungkin Anak-anak Di kota Mungkin Banyak Yang Tahu Using Story Books Itu Menggunakan Buku-buku Cerita Kemudian Extensive Reading Program Ada Jurnalnya Jadi Siswa Membuat Sebuah Jurnal Disana Dalam Sebuah Tabel Judulnya Apa Terus Kesannya Seperti Apa Sesungguhnya Seperti Apa Sehingga Dia akan Membaca Lebih Banyak Lagi Kemudian Dia Mereka Kepada Sebuah Perpustakaan Sekolah Untuk Free Voluntary Reading Itu Adalah Pokoknya Mana Suka Saja Yang Dibaca Yang Penting Baca Saja Kemudian Kita Bawa Yang Namanya Story Tetapi Audio Based Atau Video Based Dan Jadi Kita Kalau Capek Atau Karena Sudah Capek Membaca Atau Mungkin Karena Kita Minus Plus Maka Kita Tidak Ada Hambatan Lagi Karena Sekarang Sudah Ada Audio Books Kita Tinggal Stel Sambil Tidur Tiduran Kita Dapat Ilmunya Kemudian Using Contemporary Story Story Nya Jangan Timur Mas Terus Tapi Yang Contemporary Yang Sekarang Lagi Happening Dragor Bisa Nggak Dragor Bisa Kemudian Membuat Yang Namanya Reading Corner Reading Corner Bersama Siswa Atau Program-program Satu Hari Untuk Membaca Ini Sebuah Sebuah Iftiar Untuk Apakah Harus Semuanya Tidak Harus Sesuai Dengan Time Frame Yang Kita Miliki Tapi Paling Tidak Kita Memiliki Alternatif Memiliki Opsi-Opsi Yang Bisa Kita Pilih Karena Kalau Kita Hanya Satu Saja Dan Kita Menganggap Itu Yang Paling Benar Itu Tidak Baik Itu Tidak Baik Kita Harus Open Minded Kita Harus Melihat Alternatif Di luar Sana Dan Ini Adalah Beberapa Opsi Yang Bisa Menjadi Sebuah Pilihan Dan Si Bahwa Ini Bukan Saya Tulis Sendiri Bapak Ibu Ini Hasil Kolaborasi Dengan Para Guru Ini Hasil Ide Dari Teman-teman Guru Juga Saya Share Kepada Bapak Ibu Saya Hanya Ingin Sampaikan Bahwa The Power Of Collaboration Itu Jauh Lebih Baik Karena Kalau Kita Hanya Sendiri Itu Ide Seperti Itu Juga Lain Lain Di Beach Yang Lain Di Challenge Orang Lain Itu Akan Lebih Solid Lebih Matang Yang Pertama Bagaimana Siswa Supaya Senang Membaca Yang Kedua Bagaimana Supaya Lebih Kritik Maka Siswa Diminta Untuk Bagaimana Meneruskan Ada Story Misalnya The Lady Or The Tiger Kalau Yang Milih Lady Itu Seperti Seperti Ini Kelanjutannya Kalau Yang Milih Tiger Seperti Ini Kelanjutannya Kalau Bapak Guru Pasti Yang Dimilih The Tiger Asking Them To Membuat A Relevant Dialog Siswa Setelah Membaca Cerita Diminta Untuk Membuat Dialog Dan Role Play Dia Itu Membuat Sebuah Drama Minute Drama Kemudian Membangun Sebuah Literature Circle Ini Bagus Terus Kemudian Bisa Diminta Mereka Untuk Mentransform Menjadi Sebuah Gambar Serial Picture Memungkinkan Kemudian Kerjasama Kemudian Kita Juga Bisa Buat Yang Namanya Memberi Mereka Kepada Pertanyaan-pertanyaan Yang Sebatnya Hots Apa Seandainya Kamu Itu Tokoh Utamanya Apa Yang Kamu Lakukan Dalam Posisi Dia Apa Yang Kamu Lakukan Atau Mereka Untuk Diminta Untuk Melulis Ulang Dengan Bahasa Dia Namanya Parabris 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 Saya Sering Sekali Dalam Konteks Tadi Tentang Story Tentang Naratif Teks Saya Sering Menunjukkan Bahwa Kita Itu Harus Tune In Dengan Pertanyaan-pertanyaan Sekarang Ini Jangan Mengandalkan Pertanyaan-pertanyaan Masa lalu Kita Karena Saya Selalu Nanya Begini Apakah Tipical Question Pertanyaan Tipical Yang Sering Bapak Ibu Ungkap Kalau Itu Adalah Bapak Ibu Membawa Cerita Terkait Cerita Makanya Siapa Tokok Utamanya Bagaimana Plotnya Terus Kemudian Dimana Terjadinya Kapan Terjadinya Bapak Ibu Di Pisa Ini Soal Pisa Yang Saya Tampilkan Di Slide Ini Soal Pisa Soal Pisa Tidak Menanyakan Who is the main Character Siapa Karakter Tokok Utamanya Tidak Seperti Itu Ada Pertanyaan Yang Sangat Ada Sebuah Conversation Percakapan Antara Laki-laki Dan Perempuan Dia Itu Begini Yang Laki-laki Ngapain Begini Menurut saya Tokoh Dalam Cerita Ceritanya Adalah The Gif Ini Cerita Tentang Aumidu Atau Borondo Sama Cerita Cerita Dengan Kita Borondo Tinggal Di Rumah Kecil Tetapi Pertanyaan Bukan Siapa Tokoh Utam Pertanyaannya Menurut Saya Tokoh Perempuan Yang Ada Cerita Itu Itu Adalah Memiliki Hati Dan Jahat Sedangkan Yang Satu Reply Menjawab Menimpali Menurut Saya Sangat Compassionate Person Sangat Penyayang Penyayang Kalau itu Tadi Dalam Konteks Ini Ada Dua Hal Ada Dua Karakter Yang Pertama Alam Borondo Yang Kedua Adalah Panther Black Cat Kucing Yang Satu Berpendapat Bahwa Dia Itu Adalah Jahat Kucing Yang Satu Mengatakan Bahwa Enggak Dia Itu Penyayang Kucing Pertanyaannya Instruksi Dalam Pisa Itu Bukan Mana Yang Benar Coba Kalian Mana Yang Betul Tidak Seperti Itu Test Taker Siswa Kita Didorong Bukti Coba Berikan Bukti Evidence Kenapa Speaker One Atau Yang Laki-laki Di gambar Ini Ngomong Seperti Itu Dan Berikan Bukti Kenapa Dari Cerita Buku Saja Dan Bukti Kenapa Yang Perempuannya Menimpali Seperti Itu Yang Satu Mengatakan Cruel Yang Satu Mengatakan Compassion Kenapa Seperti Itu Sesuatu Hal Yang Tetapi Itulah Ini Saya Anggap Sangat Bagus Kenapa Karena Hidup Ini Bapak Ibu Itu Ada Sebuah Provoke Yang Namanya Full Half Empty Air Penuh Setengah Gelas Penuh Setengah Gelas Kalau Ada Air Setengah Gelas Diberikan Kepada Orang Yang Panik Bersyukur Dia Kepada Alhamdulillah Ada Air Setengah Gelas Kalau Air Setengah Gelas Diberikan Kepada Orang Yang Tidak Panik Bersyukur Dia Akan Matakan Loh Ini Air Setengah Gelas Cekatkan Saya Ini Pengginaan Ini Jangan Sisa Dia Ya Apa Ibu Faktanya Sama Yaitu Air Setengah Gelas Tetapi Cara Memandangnya Bisa Terbeda Itulah Hidup Itulah Hidup Dan Soal Ini Secara Baik Merefleksikan Kenyataan Yang Ada Di Sekeliling Kita Bahwa Kita Harus Melihat Dari Dua Sisi Kenapa Pasti Ada Perbedaan Itu Kita Harus Dalami Dua Dua Soal Ini Alah Mengajakkan Itu Ini Adalah Beberapa Bapak Ibu Bisa Baca Sendiri Dan Ini Saya Brainstorm Dengan Teman Teman Guru Bapak Ibu Bisa Baca Sendiri Bapak Ibu Saya Akan Tampilkan Lesson Plan Contoh Lesson Plan Lesson Plan Untuk Semua MAPEL Pada Dasarnya Sudah Diberikan Contohnya Tetapi Itu Alah Contoh Bapak Ibu Bisa Memodifikasi Sendiri Membuat Buat Sendiri Yang Penting Ada Tiga Hal Tadi Sesuai Dengan Prinsip Yang Ditetapkan Kita Dari Departemen Dari Kementerian Itu Sudah Ada Sharing Contoh Nanti Kalau Bapak Ibu Tidak Punya Nanti 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 Akan Saya Share Tidak Terima Tidak Untuk Membaca Tapi Yang Ingin Disampaikan Adalah Message Mesej Tidak Pesan Di Balik Itu Bahwa Ini Adalah Contoh bukan terus kemudian satu-satunya kebenaran. Ini, yang saya seri ini adalah bukan contoh yang dari kementerian, tapi contoh dari teman-teman guru. Dan itu juga ada perbedaan yang dari kementerian. Karena dari kementerian pun, dari pus pendek, itu tidak memberikan sebuah dari pus pendek. Bapak-Ibu, saya contohkan, Bapak-Ibu nanti bisa baca sendiri, bahwa kalau Bapak-Ibu lihat, yang namanya lesson plan ini apakah basisnya permitting atau per-kadi. Ini adalah contoh per-kadi. Jadi satu kadi yang masih banyak empat ketemuan, itu ternyata bisa ditulis di dalam satu halaman. Ya, tulis di dalam satu halaman. Ini asumsinya, saya share inilah. Ini adalah asumsinya kalau Bapak-Ibu baca. Ini asumsinya itu adalah untuk face-to-face, antepetamu kadi ruang kelas. Sehingga Bapak-Ibu nanti kalau baca, itu bisa ada yang namanya gallery walk di sana, bahwa siswa itu nanti berkelompok itu seperti mini shopping itu, dia akan satu gallery ke gallery yang lain, dia akan melihat satu cerita-cerita yang lain, hasil karya para siswa. Apakah mungkin ini ditransform menjadi sebuah bentuknya daring karena kondisi kita sekarang ini, dan ini adalah hasil daring yang dikembangkan dari lesson plan itu? Ternyata kalau kita lihat ada penyesuaian-penyesuaian. Dan ini selalu terjadi. Tidak mungkin yang namanya real classroom, face-to-face training itu sama dengan yang namanya daring. Ada beberapa hal yang bisa kita bawa ke sana, ada yang tidak bisa. Contoh tadi, di face-to-face training, face-to-face learning, atau di ruang kelas nyata, berinteraksi dengan setarafisik dengan siswa, itu memungkinkan untuk yang namanya gallery walk. Tetapi karena ini adalah daring, maka tidak memungkinkan. Kalau Bapak-Ibu lihat, maka di sini bentuknya adalah video, upload video. Jadi dia diminta melakukan apa, di meeting ketiga ini adalah diminta melakukan apa, lalu dia mengupload hasil pekerjaan dia. Yang penting adalah tujuan tercapai. Saya hanya ingin menegaskan bahwa lesson plan itu selalu sifatnya adalah sebuah dina, ada sebuah dialog yang dinamis antara kebutuhan peserta didik kita, kebutuhan arah didik kita. Ini adalah sifatnya negosial. Terus kemudian kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita gunakan sebagai alternatif, itu selalu terbuka di sana, sehingga yang namanya lesson plan itu adalah bukan hal mati. Dan ini adalah hal yang ingin saya share. Yang terakhir, bahwa ketika Bapak-Ibu, tadi kita sebutkan bahwa message-nya apa sih adanya RPP satu lembar ini, bahwa supaya kita itu salah satunya lebih reflektif. Reflektifnya, bahwa kita coba refleksikan, ketika sudah implementasi di kelas atau di kelas daring, apa, bagaimana kejadian tadi. Nah, Bapak-Ibu pikirkan ulang. Jadi, thinking on thinking. Itulah yang bisa disebutkan keterampilan metakognitif. Dalam bentuk teaching journal. Tulis. Kalau tulis tangan, jauh lebih baik. Ya, Bapak-Ibu. Kenapa saya mengatakan ini? Saya pernah lihat dengan mata kepala saya sendiri. Itu di Boston, guru-guru itu, guru-guru itu menulis tangan. Padahal, apakah dia enggak punya ya? Laptop. Dia punya laptop. Apakah dia enggak punya mesin ketik? Dia enggak punya mesin ketik. Dia punya laptop. Dia punya gadget. Tetapi nampaknya, saya tidak tanya ya. Tapi nampaknya, seluruh guru itu menulis tangan. Dan dia merasakan, ketika saya tanya, apa yang dirasakan ketika kenapa tulis? In writing, dia ada keterikatan. Keterikatan. Ya, keterikatannya. Dan itu jauh lebih baik. Karena kalau kita kecenderungannya, senangnya itu adalah menggunakan laptop, nulis ngetiknya, nanti ujung-ujungnya adalah copy, paste. Copy, paste. Jadi bukan milik kita. Padahal ini adalah sesuatu yang sifatnya adalah very personal, sesuatu yang sangat personal. Karena ini adalah dari RPP yang kita kembangkan, terus kemudian aktivitas yang kita jalankan, terus kemudian itu adalah sebuah, itu kita menurunkan sendiri. Kita yang mengawali, dan kita pula yang harus mengakhiri. Kita harus yang menurunkannya. Pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita jawab adalah dalam tulisan itu, dalam jurnal kita adalah, bagaimana tadi proses di dalam pembelajaran? Apakah sudah berjalan dengan baik? Kalau sudah berjalan dengan baik, kenapa kok baik? Kenapa? Karena ini akan menjadi suatu hal yang yang harus kita dorong. Kita gunakan ulang mungkin. Kita perbaiki lagi. Kita memiliki sebuah poin sebab oke, poin hal ini works, bisa dipakai di kelas atau di daring. Kemudian, kalau ada problem, problem apa yang kira-kira yang saya alami? Dan kenapa itu kok bisa menjadi sebuah masalah? Di daring, mungkin koneksi, kalau koneksi itu adalah video susah, adakah selain itu? Dan seterusnya. Bapak Ibu. Kemudian, apakah sudah jurnal-jurnal atau belum? Apakah sudah seperti yang seharusnya? Bapak Ibu, ini dalam bahasa Inggris, Bapak Ibu nanti bisa melihat tolong temannya untuk menerjemahkan atau tidak tolong saya untuk menerjemahkan. Tapi ini sudah saya terjemahkan. Enggak, bahwa Bapak Ibu ingin tulisan terjemahannya supaya lebih solid pemahamannya. oke. Apa yang bisa lakukan? Mungkin apa yang bisa lakukan secara berbeda? Bapak Ibu, kita memang harus berpikir, apa yang kira-kira berbeda lagi yang bisa kita lakukan? Supaya kita berpikir alternatif tadi. Dan apa kira-kira yang bisa saya lakukan untuk masa datang? Untuk ke depannya, selanjutnya, apa yang bisa? Perbaikan apa yang bisa saya lakukan? Kalau ini terus-menerus apa yang sudah saya lakukan, bagaimana kejadiannya, persoalan-persoalan apa yang muncul, dan alternatif-alternatif apa yang dimungkinkan, dan ke depannya apa yang bisa saya lakukan, Bapak Ibu akan menjadi sosial yang reflektif, praktisi pembelajaran yang reflektif. Dan ini adalah sebuah ultimate achievement, capaian yang tinggi. Atau Bapak Ibu pecah-pecah yang namanya komponen-komponen itu dalam merefleksikan. Kalau pertama tadi refleksinya adalah ansih atau fokus kepada proses pembelajaran. Atau Bapak Ibu lihat secara keseluruhannya di persiapan, apakah sudah well prepared atau belum, ataukah bagaimana caranya supaya lebih baik. Di dalam sebuah penulisan lesson plan, apakah sudah organize atau masih acak-acakan atau masih sekenanya. Apakah bagaimana yang lebih baik. Kemudian di dalam presentasi itu bukan presentasi itu ya. Di dalam kelas ketika beraktivitas bersama siswa, bagaimana proses interaksinya dengan siswa. Apakah kita sudah menyampaikan instruksi dengan clear atau belum. Kemudian bagaimana pacing-nya, bagaimana step-step itu berjalan. Sudah oke atau belum. Bagaimana cara memperbaikinya. Kemudian dalam assessment juga bisa begitu. kita pertanyakan ulang. Apakah assessment ini sudah mengukur secara valid apa yang seharusnya diukur atau belum. Bagaimana kita terdepannya lebih baik. Jadi kita lihat preparasinya seperti apa, lesson plan yang sudah ada seperti apa, kemudian di kelas seperti apa, dan penilaian yang kita gunakan seperti apa. Bapak-Ibu dan seperti biasanya, terima kasih. silahkan kalau mau ada pertanyaan atau seperti apa. Saya kembali kepada Pak Netia. Ya, baik. Terima kasih banyak sekali untuk Pak Fatur ini mencerahkan kita kembali ya. Ada flashback-nya juga. Sebetulnya apa-apa yang disampaikan ini kita tahu ya, kita paham bahwa, dan kita pernah dengar, kita pernah apa namanya memperoleh pengetahuan tentang ini. Cuman kayaknya kendalanya kita masih apa ya, terlena dengan cara-cara yang konvensional. Tapi mudah-mudahan dengan kebijakan pemerintah yang baru ini, Pak Rohim, yang ujian nasional dihapus. Artinya kita sudah tidak terlalu terfokus untuk satu arah mencapai nilai ujian nasional yang setinggi-tinggi atau apa gitu ya. Kalau sekarang kan lebih kepada assessment dari kompetensi yang dimiliki peserta didik gitu ya. Jadi guru bisa lebih fokus kepada bagaimana membangun kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran. Mungkin begitu ya, Pak Fatur ya. Dengan berbagai apa namanya tadi dengan berbagai inovasi-inovasi dan kreativitas-kreativitas yang sebaiknya yang sebaiknya dimiliki oleh guru dalam mendesain suatu lesson plan diharapkan nanti tujuan pembelajarannya itu bukan hanya sekedar tercapai saja tapi prosesnya juga dilaksanakan dengan menyenangkan gitu. Tapi ada satu hal yang saya tangkap dari yang disampaikan oleh Pak Pak Fatur tadi yang menurut saya ini ini adalah sangat benar ya bahwa kita ketika menyampaikan suatu cerita menyampaikan satu yang sifatnya kontekstual gitu itu hendaknya yang bersifat kekinian gitu ya Pak ya tadi saya sempat agak tersenyum Timun Mas gitu ya kisah Timun Mas itu bahkan kayaknya saya belum lahir udah ada gitu kita masih bercerita tentang Timun Mas gitu jadi ada baiknya menyesuaikan dengan era mereka gitu artinya kita sebagai pendidik atau pengajar apa dituntut-tuntut mengenali karakter-karakter siswa kemudian kebiasaan-kebiasaan apa yang sekarang sedang menjadi tren gitu sehingga kita bisa masuk ke dunia mereka dan memahami mereka jadi proses pembelajaran itu bisa menyenangkan mungkin gitu ya Pak ya sepertinya Rasulullah salallahu alaihi wassalam juga sudah pernah mengatakan bahwa didiklah anak sesuai zamannya jadi pas banget itu ya baiklah terima kasih sekali lagi kepada Pak Rohim dan kepada teman-teman seperti yang tadi saya sudah sampaikan di chatroom bagi yang ingin bertanya silahkan untuk diketik di chatroom izin bertanya nanti setelah diizinkan silahkan aktifkan mikrofonnya dan silahkan untuk bicara langsung mengemukakan pertanyaannya ini ada penanya pertama dari Bapak Muhammad Solihul Hadi beliau ini adalah guru matematika Pak Rohim ya silahkan Pak Hadi yang lainnya disilahkan juga untuk segera mengetahkan izin bertanya terima kasih Pak Sari Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya mau bertanya mungkin untuk yang RPP-nya nanti penanyaan lain ya Pak saya tergelipik pemikiran saya tentang yang data di awal tadi pembukaan oleh Bapak tentang literasi orang Indonesia yang begitu minim dan begitu rendah pertanyaan saya adalah literasi atau membaca itu definisinya apa dulu gitu Pak yang masih bagi saya sendiri pun masih apa sih itu literasi dan membaca itu kalau literasi itu hanya sekedar membaca saya kurang setuju dengan data yang di awal karena kenapa menurut saya orang Indonesia itu dalam literasi atau membaca itu sangat tinggi di contohnya kenapa di contohnya seperti misal di Twitter Indonesia itu paling aktif untuk membaca Twitter bahkan sering trending orang Indonesia itu bahkan kalau untuk membaca terus critical thinkingnya tinggi itu Indonesia tinggi-tinggi netizen Indonesia itu sangat kejam-kejam Pak sangat sadis-sadis sekali jadi menurut saya kalau untuk membaca Indonesia itu cukup tinggi bahkan critical atau ya critical thinkingnya itu sangat tinggi juga seperti itu Pak jadi pertanyaan saya literasi di sini itu definisinya apa membaca itu seperti apa kalau literasi yang di Bapak ngurang tadi itu cuma membaca doang saya pribadi kurang setuju dengan minimnya persentase atau nilai literasi orang Indonesia itu aja Pak pertanyaan dari saya mungkin dari Bapak Ibu buru lain nanti ada pertanyaan-pertanyaan lain yang lebih berbobot daripada pertanyaan saya sekian Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb mau langsung dijawab atau mau menunggu penanyaan atau langsung dikaca untuk menunggu penanyaan soalnya ini kan pakai pakai seperti ini lain-lainnya kalau di kelas mungkin akan lebih mudah manajemennya tapi kalau ini mungkin langsung saya jawab aja tadi saya senang dengan Pak tadi dari Bapak dari moderator bahwa menyangkut dengan timun emas itu sebenarnya bukan masalah timun emas itu sendiri ya bahwa kita itu memang dalam konstruk konstruk keilmuan sebelum jawab yang berikutnya tadi pertanyaan dalam konstruk keilmuan itu kita harusnya membawa yang namanya kenapa anak belajar kenapa ada aha moment kenapa anak oh iya ya oh iya ya oh ini tuh ada itu karena kita itu ada zone of proximal development proses belajar learning itu ada karena zona yang dekat dengan pengembangan siswa apa itu apa kalau diformulasikan oleh Vygotsky itu adalah N plus 1 apa yang diketahui anak plus hal yang tidak ketahui anak kalau kita itu adalah membawa itu itu lagi timun emas dan seperti itu ceritanya tanpa ada modifikasi hal yang tersebut adalah kita membawa hal yang di dalam sesuatu yang sudah diketahui oleh anak dan predictable dan itu akan sangat sulit untuk ada sebuah proses belajar dikenakan apa karena itu adalah tidak memenuhi N plus 1 N plus 1 jadi timun emas bagaimana mungkin gak dibawa ke kelas oke gak masalah cuma bapak ikut harus modifikasi sehingga ceritanya itu tidak mudah diprediksi oleh siswa ada sebuah suspense ada sebuah kejutan unsur kejutan yang ada dalam sebuah cerita sehingga dia itu adalah fokus pada apa yang bapak berikan tidak menggunakan tidak menggunakan asumsi-asumsi yang berjalan seperti biasa oke yang berikutnya adalah ada pertanyaan yang bagus berbobot tadi pak saya pernah diskusikan ini indeks ini adalah dengan teman-teman dari dosen dia banyak menyebutkan bahwa itu adalah karena buku-buku kita yang sedikit oke apapun lah ya bapak gak setuju gak masalah tapi yang jelas research itu adalah gak bisa kita research dibalas dengan opini gak bisa seperti itu kalau research gunakan research ulang untuk mengkonternya itu pemahaman awal kita bagaimana definisi literasi literasi di dalam UNESCO itu ada definisikan adalah kemampuan kita membaca atau mendapatkan informasi tadi sudah saya singgung sebenarnya cuma mungkin karena konteksnya adalah pembahasan yang lain sehingga seperti terskit bahwa definisi literasi adalah bagaimana kita mendapatkan informasi membaca informasi lalu lalu menginterpretasikannya menaksirkannya lalu menggunakannya di dalam menggunakan informasi itu jadi tidak cukup hanya membaca reading just for the sake of reading membaca hanya untuk segera membaca tapi membaca ya menambah informasi lalu menginterpretasi kita kita olah di dalam benak kita dalam pikiran kita kemudian kita menggunakan informasi itu di dalam kehidupan keseharian sehingga kita ini kan gak cukup lagi sehingga kita bisa berpartisipasi di dalam kehidupan sosial berdasarkan informasi tadi ya informasi tadi jadi kedewasaan kita decision making process yang kita jalankan itu memang data based itu memang apa reading based berbasis membaca tidak berbasis pada sebuah rasa-rasanya seperti ini itu kalau kita mau lebih sentifik itu yang definisinya dan ini sejalan dengan definisinya yang dikembangkan oleh pisah pisah juga begitu bagaimana kita membaca menginterpretasi merefleksikan sebuah bacaan dan menggunakan bacaan itu sehingga kita bisa menggunakannya dalam kehidupan dan berpartisipasi dalam masyarakat mirip-mirip bapak ibu ada satu slide tadinya itu saya dalam slide ini saya ada di slide ini tapi semalam saya potong khawatirnya adalah menimbulkan diskusi baru eh ternyata ini muncul dalam pertanyaan I wish tidak potong tetapi tidak apa-apa saya mesti hafal jadi bapak-bapak bisa cek bapak tadi bapak saya bisa cek di google bahwa literasi di UNESCO literasi kalau seperti itu kalau seperti itu ya maka tidak tidak memang membaca twitter betul kalau bapak tahu bahwa netizen kita kejam itu sepertinya bapak ini punya instagram punya haters punya lovers dan haters betul kritisism ada di situ tetapi kan kritisism seperti apa yang berterima dalam sebuah standar literasi itu kan harus di jalan tidak kalau mengaki-maki itu adalah sebuah respon yang tidak dalam sender literasi ya tidak dalam sender literasi oke apakah apakah kesenangan membaca kita itu adalah rendah memang kayaknya citinggi coba lihat kita bangun tidur baca whatsapp tengah terjaga baca whatsapp mau tidur baca whatsapp kalau gak baca whatsapp gak bisa tidur ini kan kayaknya membaca kita kan tinggi tetapi dalam konteks literasi ini mungkin belum menjadi indikator tetapi mungkin nanti definisinya bisa lah menyesuaikan karena dunia multi multimedia sekarang ini nampaknya kita harus memandang dari sudut pandang dari orang yang berbeda tetapi kalau menggunakan definisi yang dikembang oleh bisa seperti itu dan dunesco inline dengan bisa seperti itu no wonder kalau indeksnya adalah 0,0 tapi bapak ibu jangan melihat bahwa diri kita sendiri saya suka membaca tidak jadi saya ingin itu adalah adler itu adalah chief editor dari yang namanya Encyclopedia Britannica dia masih muda tapi sudah menjadi editor dia itu dalam bukunya judulnya How to Read itu buku bagus How to Read itu menunjukkan bahwa Amerika pun pernah struggle untuk masuk dari yang namanya membaca cerita membaca cerita saya menyaksikan bahwa ketika dormitory di US itu dijaga oleh mahasiswa dari sana mereka itu habis dari dari malam sampai pagi membaca novel itu bisa selesai dan ini saya rasakan saya melihat dengan Mati Kepala sendiri bahwa senangan membaca dia itu nampak tetapi adler menggarisbawahi bahwa ada sebuah apa perjuangan yang berat juga untuk membawa society masyarakat itu adalah dari yang namanya membaca sesuatu yang sifatnya story kepada yang namanya ekspositori sifatnya adalah paparan kajian jurnal itu juga struggle sendiri jadi memang yang ingin saya sampaikan adalah bahwa spektrum spektrum persoalan membaca ini memang luas sehingga kita harus memahami spektrum ini adalah tidak secara segmented tidak secara segmented jadi kalau dalam konteks luas ini seperti ini kalau ada data seperti itu oke mudah-mudahan data ini adalah tidak seakurat itu sehingga kita lebih baik tapi bukan itu yang penting adalah bagaimana kita menjadi lebih literit bagaimana kita memiliki sebuah reading habit yang lebih baik bagaimana kita literasi kita itu adalah meningkat that's the whole message that we should get from the status ya terima kasih yang bisa saya sampaikan terima kasih kembali pak penjelasannya cukup jelas terima kasih pak ya demikian ya pak jadi kalau mendengar tadi pemaparan dari pak rohim itu bahwa baca sosial media itu tidak seluruhnya merupakan bagian dari literasi meskipun ada sebagian yang bisa dikatakan literasi misalnya misalnya yang diposting itu berupa informasi informasi yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara ilmiah ataupun secara fakta dan berbeda dengan ketika kita membaca sosial media itu kemudian di dalamnya itu berisi kata-kata atau curhatan dan sebagainya itu tidak termasuk ke dalam kategori literasi karena yang namanya literasi itu ada 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 beberapa pengertian yang harus kita pahami di dalamnya misalnya seperti membaca informasi kemudian menginterprestasi menggunakan informasi tersebut sehingga dapat berpartisipasi sosial di dalam masyarakat gitu tapi yang dibaca dan sebagainya tadi itu harus berdasarkan atau berbasis pada kebenaran dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan gitu ya jadi bukan sekedar orang posting memang kalau dengar tadi Pak Hadi bilang oh keinginan atau antusias masyarakat netizen katanya kalau baca sosmed sampai komen gitu nah mungkin keinginan bacanya itu yang bukan bukan mau ngebaca secara literasi tapi kepo urusan orang itu yang mungkin presentasinya tinggi gitu ya jadi ada sedikit benang tipis yang memisahkan antara kita pengen baca cari tahu urusan orang dengan kita mau menggali informasi yang aktual dan faktual gitu yang dinamakan literasi mungkin begitu ya Pak Rohim ya Pak Fatwa baik ada penanyaan kedua ini atas nama Bapak Andrian Binda silahkan Pak Andrian disampaikan pertanyaannya terima kasih waktunya izin bertanya Pak ini di awal tadi saya juga melihat slide itu yang bertuliskan suka tidak suka kita melihat fakta lulus tidak menjamin kompeten masuk kelas tidak menjamin belajar ini berasal dari keresahan saya pribadi tentang anak-anak di sekolah di sekolah manapun bahkan itu ada yang tauran dan yang lain-lain bahkan hanya masuk ke sekolah itu hanya untuk formalitas saja dan dilihat juga dengan perkembangan zaman sekarang itu sudah lebih luas mengaksesnya kita bisa belajar dimana saja tanpa harus ke sekolah dan yang tadi juga saya tepat melihat itu di slide juga memang ke depannya itu 65% anak-anak yang kita ajakan bakal dapat pekerjaan yang sekarang ini belum ada dengan demikian apakah kolah pendidikan di Indonesia kita ini akan diganti untuk menuju masa depan untuk menuju perkembangan zaman ini itu yang pertama untuk yang kedua di RPP 2 tahun yang lalu saya masih ingat saya juga ikut pelatihan RPP itu mengembur-gemburkan literasi dan itu harus memasukkan literasi ke dalam RPP jadi anak-anak itu juga harus dibiasakan literasi untuk pembelajaran di awal nah apakah dengan hal-hal seperti ini kita juga harus memasukkan hal-hal yang kreatif gitu yang mengasah skill anak-anak untuk pembuatan RPP terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana langsung dijawab pak ya silakan pak langsung dijawab ya terima kasih pak kemudahan itu adalah bapak rasakan merasakan dan mungkin semua merasakan dan gak hanya itu sebenarnya juga mas menteri juga berkali-kali mengungkatkan hal itu ya kalau bapak ibu lihat mungkin di pada waktu itu saya langsung itu adalah di sahib kalau bapak ibu juga bisa cek ketika di UI bersama dosen-dosen UI pak Rokatuh rekurat UI itu adalah juga menyampaikan hal yang seperti ini bahwa sekarang ini loh kondisinya bahwa akreditisasi tidak punya mutu terus kemudian lulusan tidak punya kompeten dan kondisinya sama mirip-mirip ya mirip-mirip pertanyaannya adalah apakah kebijakan akan akan berubah iya kebijakan berubah atau tidak berubah itu adalah mungkin bukan domain kita ya bukan domain kita karena ini adalah sebuah hal sebuah makro setiap ini adalah kapal tanker yang gak bisa berbelok-belok manuker dengan dengan luasa tetapi kalau ikat itu ada dan mungkin memang tidak bisa serta-merta terlihat bahwa kita juga disebutkan bahwa dengan menggunakan RPP yang lebih fleksibel seperti ini itu lebih dimungkinkan dikarenakan UN seperti sebelumnya lebih kompetibel dengan kondisi kita tapi betul bahwa polisi-polisi akan terus berjalan untuk memperbaiki dan untuk mengantisipasi kondisi-kondisi seperti itu bapak tadi sudah memberikan contoh bahwa betul bahkan anak lalu sekolah tapi tawuran anak lalu yang itu bukan golben bukan buku buku ada tapi disitu juga ada rangkaian seterusnya artinya bahwa hal seperti ini sudah masuk dalam serangan kita memang kita harus dorong lagi lebih kuat lagi dalam proses implementasi di kelas kalau yang kedua adalah itu dalam jaman kita bagaimana saya pribadi bahwa kalau dulu itu kan ceritanya adalah cerita yang tadi yang saya sudah sebutkan bahwa oke message ini semua tinggalkan formalitas bukan berarti tidak ada RPP tidak seperti itu ya dulu itu saya memberikan contoh dan saya waktu itu adalah seteripat dengan keman dari berikutnya juga bahwa ketika karakter itu didorong di dalam RPP maka bisa dimerahi terus kemudian kalau misalnya literasi bisa tidak di diruin kalau misalnya apalagi itu 4C itu di di masukkan di inkorporate ke dalam yang namanya RPP perlu di kuning-kuning pokoknya untuk memberikan sebuah highlight bahwa ini yang RPP sudah compatible dengan literasi compatible dengan 4C compatible dengan karakter pendidikan karakter tapi kan tidak itu sebenarnya kalau kita cara-caranya langkah lama seperti itu kita putar pulang maka akan menghasilkan hal yang sama pula tidak mungkin kita menggunakan cara yang sama terus mimpinya adalah mendapatkan hasil yang berbeda yang lebih baik mungkin caranya kita sama karena bapak ibu coba yang lebih esensial lebih esensial bahwa karakter itu tidak ada hal lain yang penting adalah kalau anda itu misalnya tadi saya contoh yang ketika saya membangun sebuah kesit bahwa kalau anak dia ajak untuk sekembar membaca kegiatannya apa oh iya diajak misalnya 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 adalah keperjakaan disana sebuah ada sikap kolegial disana ada sikap kolaborasi lalu diminta bersama disana ada sebuah kontonologi disana ada sifat bahwa toleransi tidak kemudian menang sendiri ada sifat sosial yang kita buku dan selanjutnya itu spirit itu milen milen seperti itu yang kita berorong sedangkan kalau critical thinking memang ini benar-benar kita harus kontrol bahwa karena kita sendiri pun kalau kita melakukan self reflections bahwa kita sendiri pun itu masih mungkin masih struggle dengan masih bermasalah dengan bagaimana how to create challenging questions membuat mem stimulasi siswa dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya hero sebenarnya sih mudah bagaimana kita membangun pertanyaan yang sifatnya inconvlusive inconvlusive itu adalah jawabannya tidak kita putih jawabannya bisa yes no bisa yes maybe yes maybe no jawabannya bisa maybe yes maybe no tergantung kepada tapi bukan semua benar dipisah dipisah program of international student assessment itu dua jawaban yang berbeda empat jawaban yang berbeda itu bisa dibenarkan semuanya lima jawaban yang berbeda bisa dibenarkan semuanya yang terpenting adalah the evidence bukti yang dipakai untuk membangun argumen disitu gagusnya soal-soal pisah kalau saya nyebut pisah ini soal ini craftmanshipnya tinggi tingkat kecanggihan soalnya bagus tingkat kreatifitasnya cukup handal dan Bapak Ibu bisa baca ini bukan masalah urusan saya lagi ini bukan urusan guru matematika guru bahasa guru IPA ini adalah lintas sektoral karena satu karena cara berpikir tingkat tinggi itu tidak bisa mengandalkan hanya sekedar kemampuan bahasa itu adalah logik yang sifatnya universal yang logik itu dibangun menerapkan contribusi dari berbagai makhluk logik bisa kuat dibangun itu karena dari berbagai makhluk dan ini sifatnya sinergitas saya ingin mengajak bawah apakah RPP itu harus terak secara eksklusif tidak perlu opini saya tetapi yang penting adalah bahwa esensinya itu ada betul harus ada apakah harus ada esensinya? iya harus ada bahwa disana ada sebuah sifatnya pelaburati disana ada sifatnya adalah hal yang sifatnya stimulant critical thinking bahwa disana ada mencoba mendorong siswa untuk kreatif mencoba hal baru disana sesuatu adalah mengomunikasikan ini hal-hal penting yang harus kita dorong di dalam aktivitas-aktivitas itu salinglah ada sebuah sikap untuk saling menghargai tidak putting down tidak menjatuhkan keadaan yang lain dan itu kita mulai dari diri kita kalau kita sering meledek siswa dan ikuti-ibati meledek 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 kita itu adalah benih-benih dari pering maka memang semua dimulai dari diri kita kalau kita misalnya kita menginginkan siswa kita kita suka membaca ya kita memang harus memberikan contoh mengelolakan exemplifikasi memberikan contoh kita itu adalah suka membaca memang atau paling tidak kalau Pak kalau saya sudah tidak tahan Pak melalui baca tapi saya ingin tetap siswa kita membaca oke enggak apa pak dekat aja kepada siswa anak-anak jangan mengikuti seperti saya saya umur saya sudah mau pensiun kalau kalau tapi saya ingin saya memiliki dream bahwa anak-anak itu adalah sosok yang benar-benar senang membaca kalau perlu ikutilah yang namanya rekomendasi-rekomendasi buku yang setiap tahun baru itu direkomend oleh Bill Gates misalnya setiap holiday ada ada apa misalnya kemarin ada covid-19 itu ada book from home itu ada buku yang dirilis bahwa ini adalah buku yang sebaiknya oleh oleh champion-champion itu kalau declare itu declare itu declare itu supaya apa siswa itu mungkin ada yang nyangkut oh iya saya karena kalau bapak ibu baca biografi tidak ada cerita orang sukses itu adalah yang kegemarannya adalah tidak membaca membaca karena dengan membaca membaca itulah maka dia bisa melakukan pencerahan pada dirinya sendiri dan itu memang perlu testimoni dari kita tapi kalau kita tidak bisa memberikan testimoni kepada siswa bahwa saya tidak seperti ini ini tokoh ini bisa nih tokoh ini alah gemar membaca maka dia berhasil tokoh itu gemar membaca maka berhasil bapak ibu dengan begitu ketika dia itu bisa apa memiliki awareness itu bapak ibu sudah memiliki pahala yang besar yang akan dipanem di akhirat nanti ya gila-gila seperti itulah banyak hal yang menjadi dream kita tetapi kadang kita tidak bisa sendiri tidak bisa mencapainya tidak bisa menggapainya tetapi paling tidak kita sudah sampaikan sehingga anak cucu kita itu bisa meneruskan ya karena ini adalah sebuah cerita tentang kehidupan cerita tentang kehidupan cerita tentang banyak orang bukan sebuah cerita diri kita berlindikan cerita tentang banyak orang ya demikian yang saya sampaikan baik Pak terima kasih Pak ya baik terima kasih Pak Andrian atas pertanyaannya juga Pak Fatur atas pemaparannya jawaban atas pertanyaan tadi itu jadi yang tadi disampaikan baik oleh penanya ataupun yang sudah dipaparkan oleh Pak Fatur tadi bahwa RPP itu RPP itu kita mencoba hal yang lebih esensial ya Pak ya berarti untuk menggali kompetensi diri siswa sekaligus membangun karakter nah dan untuk RPP itu kita gak harus juga secara eksplisit perkata menjelaskan di dalamnya itu kayaknya bisa satu berjilid-jilid gitu ya Pak kalau dibuat seperti itu jadi gak harus eksplisit kalau yang kami tangkap tadi ya kalau yang saya tangkap tadi tidak perlu seperti itu tapi yang terpenting adalah esensi yang di dalamnya sudah 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 tersirat atau tersurat di dalamnya bahwa kegiatan itu memang kreatif menggali inovatif kemudian ada juga upaya untuk membangun karakter peserta didik begitu kan ya Pak ya jadi gak harus kita rinci siswa harus membangun kreativitas dengan cara A, B, C, D gitu ya kayaknya nanti bukannya RPP satu lembar itu kayaknya RPP satu bab itu Pak kayaknya kemudian kalau dari saya sendiri juga jadi akhirnya menangkap dari yang pemaparan awal kita tadi kalau kita melihat tujuan dari pertemuan kita pada pagi hari ini adalah bagaimana itu kita memahami apa sih RPP satu lembar ternyata inti dari RPP satu lembar itu bukan hanya sekedar fisiknya yang kita buat itu menjadi satu lembarnya itu ya Pak ya tapi dibuat satu lembar itu tujuannya supaya lebih efisien mungkin ya sehingga guru itu fokusnya itu bukan dalam mendesain RPP-nya bagus-bagus tapi konten di dalamnya minim melainkan RPP-nya cukup satu lembar tapi guru lebih fokus kepada bagaimana mendesain pembelajaran yang kreatif inovatif dan lebih reflektif serta di dalamnya terdapat esensi utama yang menjadi tujuan pembelajaran mungkin begitu maksudnya ya Pak ya jadi kita jangan terpaku bahwa RPP itu nanti jadi lebih simpel dan sebagainya RPP-nya jadi satu lembar terus kegiatan pembelajarannya malah makin apa namanya makin bias makin gak ada gitu ya guru cuma nulisin sumber bukunya ini anak belajar halaman sekian gitu jadi tujuannya bukan itu RPP satu lembar itu hanya untuk membuat menjadi efisien tapi esensi di dalamnya yang diperkaya mungkin begitu ya Pak ya baiklah ada satu lagi penanya Pak mungkin ini adalah penanya terakhir kita pada pertemuan hari ini ya silahkan datang dari datang dari Bapak Jamaluddin Bapak Jamaluddin ini guru pendidikan agama Islam di sekolah ini silahkan Pak Jamal Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Salam para sumber yang saya hormati dan Bapak Ibu Dewan Guru mohon maaf Pak langsung saya bertanya RPP satu lembar ini kan insya Allah baru akan terapkan di tahun ajar ini ya Pak ya malah begitu ya terus kemudian saya mau tanyakan itu kira-kira beberapa efektif RPP ini di kondisi pandemi seperti ini Pak karena kita tahu kondisi ini semua gak ada yang ingin gitu ya tapi kan mau dinamor harus kita hadapi meskipun pantangan terberat adalah dari guru dan siswa begitu nah terkait dengan siswa itu pun permasalahan bermatalahan itu sebanyak sekali apalagi menyantut pelajaran-pelajaran yang bersifat eksaf begitu Pak yang saya tanyakan tadi itu seberapa efektif ketika nanti kita sedang belajar misalnya sementara di ETP selamber itu tentunya kan akan ada tujuan kemudian kebijakan pembelajaran belum lagi penilai dan sebagainya itu yang pada akhirnya menuntut guru untuk lebih apa namanya lebih bisa menghadapi situasi demikian sementara kemarin juga kita sudah sudah sempat belajar PJJ ya Pak jarak jauh itu juga nyatanya banyak siswa yang masih belum maksimal begitu ketika misalkan penilaian katakan begitu ketika guru sudah siap-siap untuk mengadakan penilaian ternyata masih ada dan bahkan banyak yang belum sama sekali untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru begitu misalnya tadi dalam kondisi pada misalnya ini kan kita hampir kalau emang pikir gitu ya insya Allah ya berantisipasinya adalah bulan Januari kan mulai akan belajar tatap muka langsung dikelah nah kondisi ini kan kita kira kurang lebih sekitar semester ini kita akan berhadapan dengan kondisi belajar daring gitu Pak nah benar-benar bisa dipahami ya Pak tanya-benar ya ya oke kalau boleh saya langsung ya Pak ya mau izin saya mau moderator iya silahkan Pak saya ingin highlight bahwa pertanyaan adalah bagaimana RPP ini dalam konteks situasi sekarang ini yang sedang COVID-19 outbreak Bapak dan juga Bapak itu semua yang RPP itu sudah diperlukan tidak hanya untuk tadi sudah saya katakan ya bahwa RPP itu diperlukan tidak hanya untuk diperlukan tapi pembelajaran online pun itu perlu RPP jadi juga nanti kalau misalnya pengawas itu misalnya atau kepala sekolah sekarang kalau kepala sekolah itu Allah minta mana RPP-nya oh enggak Pak saya online online pun itu perlu RPP oleh RPP tapi bahkan sudah saya contohkan bahwa RPP-nya seperti ini tapi kemudian ketika membangun developing platform itu membangun sebuah platform misalnya adalah saya sebut lah ya sebuah merek Google Classroom Google Classroom itu nanti ada sebuah penyesuaian-penyesuaian disitulah sebenarnya Pak perlunya kita yang namanya lebih reflektif nanti ketika kita buat jurnal oh iya ketika saya itu adalah mengembangkan RPP-nya itu adalah bentuknya adalah gallery walk atau misalnya video shopping atau misalnya apa membuat proyek bareng bersama tetapi karena kondisinya ini adalah kondisi pandemi maka bentuknya di Google Classroom adalah individual upload upload masing-masing tetapi bisa saja kan bahwa mereka itu adalah diminta melakukan kerjasama berbasis video untuk membangun apa lalu diskusinya seperti apa itu dibideokan dokumentasikan kemudian hasilnya seperti apa itu semua kreativitas kita ya semua kita pada dasarnya semua sifatnya tadi waktu itu kan bersifat member ya memungkinkan jadi malah justru jalan membuat sebuah batasan buat kita saya pernah diskusi dengan teman guru Pak ini kan buku Classroom ini kan kesulit dalam hal ini memang setiap hal itu ada kesulitan apakah di dalam face to face tidak ada kesulitan ada belum tentu loh anak itu adalah lebih belajar daripada di platform memang belum tentu juga di platform itu lebih belajar daripada face to face semua tidak ada jalan minat Bapak Ibu makanya kembali kepada kita akan bicara dulu bagaimana bagaimana teknologi itu menjadi enabler buat kita untuk mengembangkan hal-hal yang tadinya tidak mungkin misalnya kalau kita food di kelas itu kan dengan mudah raise your hand angkat tangan siapa yang ini siapa yang pilih itu opsi pertama opsi kedua gampang tetapi atau dimodifikasi bahwa supaya tidak kelihatan maka semua itu menumbuhkan pandangan bahwa angkat tangan supaya tidak dipersaksikan supaya kita supaya imparsial itu juga bisa tetapi apakah tidak mungkin mingkah itu dilakukan di yang namanya platform platform kalau saya sebut platform itu maksudnya Google Classroom apa yang lain-lain apakah menggunakan Moodle atau apa mungkin setelah menyediakan apakah tidak mungkin bisa sangat mungkin bahwa Anda bisa menggunakan Anda integrasi saya tidak tahu itu di link-nya saja di embed ke dalam itu bisa menggunakan namanya polling yang ada di telegram misalnya semua mungkin bagaimana kalau membuat projek membuat projek membuat projek itu adalah sifatnya kolaboratif sifatnya adalah group work bisa tidak bisa saja bahwa mereka itu menggunakan Google Doc Google Doc itu dikesarkan bareng-bareng nanti hasilnya siapa yang berkontribusi akan kelihatan di sana ya akan kelihatan di sana nah Bapak Ibu nanti bisa konsultasi dengan teman-teman yang sifatnya teknikal itu bagaimana sih supaya ketika mengerjakan projek itu justru malah terdeteksi Bapak Ibu ini yang saya sebut ada sisi bagusnya juga kalau Bapak Ibu minta mereka menghasilkan sebuah karya misalnya kalau sebuah karya tulisan ya tulisan itu adalah menghasilkan sebuah tulisan lalu itu adalah atau poster lalu itu adalah siapa yang membuat itu tidak akan terlacak secara pasti ketika di dalam sebuah dunia nyata karena tulisan ya tulisan seperti itu tapi kalau di google doc itu bahkan bisa dilacak bahwa siapa mengedit apa berkontribusi apa akan mudah terlacak di sana sehingga akan lebih lebih adil kita di dalam memberikan sebuah asesmen lebih authentic di dalam memberikan sebuah scoring dalam melakukan scoring ya poin saya adalah bahwa dengan teknologi ini adalah justru dimungkinkan untuk melakukan berbagai hal inovasi jadi jangan sampai kemudian ini pak tapi pak siswa itu kok gak mengersiakan ini kalau itu adalah bagaimana kita mengolah hubungan dengan siswa ya rule of the game nya code of conduct nya ditegakkan dulu makanya secara awal itu tadi bagus yang saya contohkan mungkin agak miss dan gak bisa sebut karena tidak pada porsinya di awal-awal disebutkan learning of contract kontrak learning bagaimana kontrak belajar ini harus dipenuhi atau bapak ibu buatlah pertemuan dulu awal oke oke kita pertemu ya video conference video conference video conference semuanya bisa oke oke bahwa kita buat kesepakatan bareng-bareng bahwa yang namanya nilai adalah bla 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 tingkat nilai itu adalah sekian kalau lewat maka kurangannya adalah 5 hari 2 hari 1 hari kalau 2 hari itu tidak ada fix sepakat sepakat bangun kesepakatan itu kalau tidak anda buat kesepakatan dalam bentuk yang namanya google doc juga bisa awas setuju gak setuju atau di vote juga bisa bapak ibu untuk membuat sebuah kita adalah proses building the record membuat hubungan baik lalu ada sebuah komitmen karena kalau tidak ada komitmen bapak ibu apapun yang kita jalankan ya kita kita face to face kita maksa anak lalu mereka anak tidak mau daya daya paksa apa yang kita miliki kita masyarakat fisik ujung-ujungnya kriminalisasi tidak dimungkinkan itu dan itu juga tidak secara etik itu tidak dimungkinkan maka kita bangun sebuah inner komitmen komitmen mental kita itu kita bangun dan itu adalah bisa dikarenakan kita memiliki sebuah memiliki sebuah karakter di depan siswa kita memiliki sebuah ketauladanan ketauladanan di depan anak didik kita sehingga mereka itu adalah ada sebuah respect kalau tidak bisa kita miliki itu maka paling tidak bahwa kita ada sebuah keterbukaan ayo mari kita terbuka apa yang bisa dan tidak bisa lakukan dus donsnya seperti apa apa yang bisa kita lakukan bareng-bareng apa yang tidak bisa kita lakukan bareng-bareng kita sepakati ya sepakat dan kita bergerak dalam sebuah kesepakatan ini itu saja itu yang bisa saya sampaikan karena ini adalah terkait dengan banyak hal banyak faktor bahwa tidak ada koneksi di rumah bahwa laku-laku rumah yang broken misalnya itu hal lain itu adalah bisa didiskusikan case by case basis berbasis kasus per kasus tetapi in general secara umum itu adalah itulah kira-kira solusinya yaitu kita buat komitmen dulu konsensus dulu bagaimana yang terbaik apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan di dalam sebuah virtual class seperti ini jadi again saya ingin katakan karena ini adalah pertanyaan terakhir bahwa RPP itu adalah diperlukan untuk baik itu kalau face-to-face atau tetap muka di kelas tetap muka tapi ternyata pandeminya ini adalah kita tidak tahu apakah ini V-shape atau W-shape bentuknya V atau bentuknya dua kali double button kita tidak tahu karena sampai sekarang sampai sekarang itu adalah vaksin belum ditemukan kemudian obat juga belum ditemukan kemana mau ditemukan tidak jadi ada fase yang sampai tahap dua sekarang saat usi coba manusia tapi juga kabarnya belum mengembirakan semua ini adalah masih 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 dalam sebuah was-was situasi waspada artinya bahwa kondisi apapun kita harus sudah siap dan tidak bisa kita itu Bapak-Ibu pokoknya saya tidak saya tidak mau mengajak Bapak-Ibu mengasumsikan begini face-to-face itu jauh lebih baik Bapak-Ibu harus membangun cara kehakiran beliefnya itu dibangun seperti ini bahwa dalam kondisi tidak bisa face-to-face cara apa yang lebih baik kira-kira seperti itulah sehingga kita itu adalah bagian dari problem solutions problem solving karena kalau tidak seperti itu Pak ini tidak bisa karena ini kan tidak face-to-face jadi tidak ada sebuah bonding yang baik antara saya dan siswa sehingga saya itu pemakluman saja yang ada karena blablabla kalau seperti ini tidak nyerah tidak nyerah tidak nyerah kira-kira seperti ini maaf kalau ada beberapa pilihan kata yang berangkat pas ya karena ini terakhir boleh saya langsung Pak Fatur ini ada yang izin mau bertanya satu orang lagi satu nambah satu katanya penasaran kayaknya Fatur maaf izin bertanya Pak baik Pak selamat bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam Pak Fatur berkaitan dengan RPP yang satu lembar Pak Fatur mau izin bertanya karena kan mindset kita domainnya RPP satu lembar tapi kadang-kadang kita juga tidak boleh melupakan yang satu lagi Pak lampiran Pak apakah ada domainnya juga Pak tentang lampiran itu seperti apa Pak itu yang pertama Pak yang kedua kita selalu di lembar penilaian itu terkadang ada penilaian guru dengan murid yang kedua itu murid dengan murid atau dengan teman begitu Pak nah dengan kondisi seperti ini kan penilaian murid dengan murid itu sulit Pak saya rasa Pak seperti itu Pak mohon pencerahan Pak dari dua pertanyaan Pak terima kasih Pak assalamualaikum walaikumsalam terima kasih pertanyaannya Pak yang pertama itu adalah saya jawab dari yang kedua dulu penilaian antar teman seperti apa oke penilaian antar teman Bapak Ibu kalau penilaian sikap pertama ya sikap itu kan sebenarnya kan penilaian guru yang menjadi yang yang kita pakai apa fungsi penilaian diri dan penilaian teman penilaian diri dan penilaian teman atau peer atau penilaian itu adalah alat atau tools untuk mengkonfirmasi apakah sudut pandang kita karena sikap ini kan terlalunya sangat subtil sangat lembut halus ya sehingga jangan-jangan mata 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 fisik kita itu adalah mengatakan ini tetapi mata batin kita itu adalah mata batin orang ini saya ingin mengatakan bahwa oke kita perlu kok yang namanya sebuah alat konfirmasi alat konfirmasi itu adalah self-assessment dan peer assessment jadi bagaimana kalau seandainya seandainya self-assessment dan peer assessment tidak bisa dilakukan tetap sebenarnya bisa dilakukan ya bisa dilakukan coba misalnya kalau di dalam kalau misalnya adalah dalam hal konteks tertentu apa misalnya tugas yang di deliver ya makanya sebenarnya kalau kita kalau kalau posisinya di rumah terus kita bisa distribusikan bagaimana penelian Anda selama di selama suasana covid ini covid pandemi ini kita beri interaksi dengan siapa coba Anda berikan nilai oh saya gak bisa menilai tetapi kalau bisa menilai oh ya dia tetap melakukan sebuah aktivitas yang rutin belajar kenapa karena saya kontak-kontakan melalui wajah misalnya artinya dia bisa memberikan nilai ini adalah sebuah alat konfirmasi saja bahwa penilian kita sudah betul apa enggak apa itu kalau misalnya ingin mengkonfirmasi konfirmasi saja ada mungkin yang blank misalnya gak ada nilainya gak masalah artinya tidak terkonfirmasi bukan jadi salah anak kita kan membaca dashboard bahwa anak-anak ini deliverable-nya itu adalah disampaikan sesuai dengan judit yang ditentukan dengan tanggal yang ditentukan bahwa anak ini adalah tidak tidak tepat ini rationing yang dibangun ini adalah atau kemudian sikapnya itu adalah suka menunggu dan suka artinya waktunya Bapak Ibu sebenarnya yang faham secara komprehensif komprehensif tetapi dalam siwasana komprehensifnya seperti itu kan kita kalau ada sebuah konfirmasi itu jauh lebih baik kira-kira seperti itu posisi peer assessment yang pertama tadi pertanyaan yang apa Bapak ini Pak mohon izin domain lampiran RPP oke lampiran ya di dalam surat edaran itu tidak mengatakan yang namanya lampiran tetapi jadi kalau misalnya Bapak Ibu menunjukkan satu lembar satu lembar RPP cara legal standing legal standing lah ya Bapak Ibu ini kan minimalis cerita cerita minimalis maka Bapak Ibu itu adalah juga sudah tidak ada masalah secara tentang petik hukum tetapi kalau misalnya tetapi kan bahwa kita perlukah disana yang namanya lampiran untuk materi mau tidak mau kita tidak mungkin tidak mungkin kita tidak ada materi materi dilampirkan atau tidak lampiran tidak diatur tetapi apakah secara existing realitasnya itu ada materi harus ada materi gak mungkin Bapak Ibu bisa mengajarkan bagaimana kita mencapai sebuah kompetensi tertentu tanpa meneliver materi materinya harus ada secara existing pasti harus ada teknisnya teknik lay bahwa itu dilampirkan atau tidak dilampirkan tidak ada masalah karena tidak diaturan dilampirkan silahkan tidak dilampirkan silahkan karena gak ada aturannya kalau dilampirkan nanti akan Pak nanti menjadi presiden guru Pak kalau saya melampirkan semua harus melampirkan nanti dipakai standar oleh Pak Kepala Sekolah atau Pak ya kalau lebih baik gak masalah tapi kalau misalnya itu adalah itu adalah menjadi Bapak tidak nyaman dengan itu tidak dilampirkan juga tidak masalah saya katakan bahwa clear secara dari sisi dari sisi regulasi yang ada tetapi kalau misalnya perampiran apakah harus ada ya memang harus ada maksudnya bukan apakah materi itu harus ada ya harus ada ya terus kemudian kalau bagaimana yang namanya aktivitas aktivitas adalah disebutkan secara minimalis di dalam karena ada ada tujuan ada aktivitas ada penilaian Anda sebutkan highlightnya saja ya apa milestone-nya saja hal-hal besarnya saja kalau misalnya Anda sebutkan bahwa discover learning misalnya Anda sebutkan discover learning kemudian untuk mendapatkan apa temuan apa kira-kira seperti itu ya sehingga hal-hal yang sifatnya detail delicate atau apa ya tahapan-tahapan yang yang apa yang kecil yang rinci itu tidak perlu muncul karena kalau muncul seperti disebutkan jadinya seperti disertasi moderator bahwa saya mulai apa ya bagaimana lampiran lampiran adalah tidak diatur dilampirkan silahkan tidak dilampirkan silahkan tetapi apakah harus ada harus ada tidak mungkin kita tidak ada materi nah inilah yang menjadi persoalan yang tadi tersebutkan juga bahwa jangan sampai kemudian RPP satu lembar kemudian karena enteng makanya dientengin pula yang namanya pelaksanaannya ini yang padahal maksudnya yang dari awal saya sebutkan maksud dari bahwa oke kita ringankan yang namanya RPP supaya tenaga kita itu kita bisa dedikasikan kita persembahkan itu untuk implementasi di lapangan lebih baik itu dengan lebih bagus dengan lebih meaningful dengan siswa jangan sampai ah ini aja RPP nya hanya dimilai satu lembar pasti implementasi juga udahlah sekenanya saja justru itu tidak kena suasana kebatinan dari RPP satu lembar itu bukan itu ya suasana kebatinannya bukan itu suasana kebatinannya adalah bahwa anda lebih reflektif dan fokus kepada implementasi di kelas tidak kira seperti itu yang menjawab ya Pak ya ya pertanyaan ya baik terima kasih banyak Pak Fatur atas jawabannya ini sangat mencerahkan kita ya jadi mengajak kita juga berpikir kritis pada pagi sampai siang hari ini ya ya terima kasih juga Pak Yunus yang sudah bertanya di bagian akhir ini jadi kalau saya rangkai dari mulai penanya tadi ada Pak Jamal ya efektivitas bikin RPP satu lembar di masa pandemik ini bagaimana gitu ya jadi intinya pandemik enggak pandemik tatap muka ataupun daring RPP itu tetap harus dibuat dalam rangka itu menjadi pedoman kita ya pedoman kita dalam melaksanakan apa namanya kegiatan pebelajaran jadi ibarat orang mau kepergian itu ke satu tujuan itu petaknya supaya kita tidak tersesat di jalan gitu kemudian yang tadi disampaikan juga bahwa apa namanya yang 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 juga kita tangkap pada pertemanan hari ini tadi disampaikan oleh Pak Fatur bahwa ini bagus sekali ya learning contract karena kita masuk kelas kita langsung action dengan segala macam materi kemudian assessment atau penilaian kemudian ketika ada kendala dengan perilaku siswa dan sebagainya atau perilaku belajar maupun perilaku sosial siswa yang muncul di dalam kegiatan pembelajaran kita protes kita marah kita tegur memberi hukuman dan sebagainya padahal ada bagian yang miss dari rangkaian kegiatan pembelajaran tersebut yaitu kita tidak membuat kesepakatan di awal jadi anaknya ini ya apa namanya mereka mengikuti kegiatan pembelajaran sesuai dengan yang mereka inginkan saja gitu nah kemudian tadi ada juga apa namanya tentang ini ya yang bagian terakhir tadi self-assessment dan peer assessment itu bagaimana jadi intinya tidak dilakukan pun tidak masalah karena sejatinya penilaian yang 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 otentik itu adalah yang dilakukan oleh guru sedangkan self-assessment dan peer assessment itu adalah sebagai konfirmasi saja atas apa yang sudah kita lakukan ya kemudian untuk masalah lampiran RPP betul sekali gak mungkin kita ngajar gak ada materi gitu materi itu pasti ada gitu ya dan RPP satu lembarnya itu kan sudah ringkas gitu lampirannya gimana ini banyak banget sebetulnya lampiran itu bagaimana tinggal tujuan yang hendak dicapai dan bagaimana kita mendesain bahan ajar gitu ya mulai dari materi dan sebagainya kemudian itu sebetulnya hanya masalah teknis lampirannya mau seperti apa gitu tapi mungkin saya jadi apa tergerak untuk mengingatkan kepada teman-teman ini berdasarkan pengalaman juga ketika kita mengajar ya ketika kita tidak hadir pada saat kita punya jadwal di kelas misalnya lampiran-lampiran inilah yang akan membantu teman-teman guru lain mewakili kita menyampaikan pembelajaran kepada siswa gitu jadi kalau misalnya saya terbaring di rumah sakit tidak bisa menyampaikan materi dan sebagainya atau melakukan pembelajaran online gitu ya kepala saya pusing dan berat gitu di bagian kurikulum itu sudah ada rekamannya gitu lampiran yang bapak ibu kita simpan dalam bentuk paket RPP tadi lampiran RPP tadi itu bisa menjadi bahan untuk disampaikan kepada teman-teman jadi asumsi kita tuh kesitu gitu bahwa lampiran tadi itu ada manfaatnya ketika kita berhalangan hadir itu salah satunya dan apa sih lebih lebih kepada pemenuhan administrasi sebetulnya sih yang kayak gini ini yang terpenting tadi materi itu ada dan kita terarah gitu dari perencanaan-perencanaan yang kita buat begitu ya pak Fatur ya intinya ya terima kasih barangkali ada closing statement yang ingin pak Fatur sampaikan sebelum kita mengakhiri pertemuan kita yang luar biasa pada hari ini silahkan pak ya terima kasih bapak saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan muka bermanfaat ini pertemuan ini memang PR kita banyak ya dan yang bisa kita lakukan terbatas dalam keterbatasannya itu bisa kita melakukan yang terbaik karena memang umur kita juga terbatas kemudian resources kita juga terbatas tetapi paling tidak kita bisa membuat sebuah hal terbaik yang menjadi legasi kita pasti yang kita tinggalkan di dunia ini kalau bukan sebuah warisan nilai kebaikan yang kita tanahkan guru kita semua itu memiliki sebuah apa memiliki sebuah ekosistem memiliki sebuah environment yang jauh lebih mendukung untuk mengembangkan dirju atau kebaikan-kebaikan seperti ini baik itu kebaikan untuk dunia maupun untuk kebaikan akhirat nanti dan itu memang saya sengaja sampaikan Bapak Ibu karena memang kita dalam setiap kebaikan yang kita lakukan tidak bisa berharap banyak dalam untuk monetisasi sehingga memang komitmen yang tinggi terus kemudian dedikasi yang kuat itu adalah model kita dan semoga itu menjadi kebaikan bersama buat kita terima kasih atas perhatian dan kesesamannya dan ini juga kesempatan yang baik kalau ada pertanyaan Bapak Ibu Bapak Ibu bisa juga kemudian bisa share bisa send email kepada saya email adresnya sudah saya sampaikan di awal slide tadi terima kasih Pak Moderator dan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh kami pun juga menyampaikan banyak sekali terima kasih atas apa yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Faturohim pada kesempatan pertemuan hari ini semoga pada kesempatan-kesempatan lainnya Bapak masih bersedia dan berkenan untuk kembali memberikan pencerahan-pencerahan kepada kami karena kami setiap kali mengikuti kegiatan seperti ini kami menyadari betapa miskinnya kami akan ilmu betapa hausnya kami akan ilmu semoga di kesempatan yang lain kita dipertemukan kembali dan Bapak masih bersedia berkenan untuk hadir kembali kami pun tidak lupa menyampaikan permohonan maaf sekiranya pada pertemuan dari pagi sampai dengan siang hari ini ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan baik itu disengaja ataupun tidak disengaja atas nama keluarga besar SMA Negeri 6 Depok saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan di bagian akhir mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Ibu Sri Irlandarini eses selaku wakil kepala sekolah bidang kurikulum sekaligus mewakili kepala sekolah silakan silakan Bu Ririn mana Bu Ririn terima kasih kami mewakili Pak kami mewakili atas nama SMA Negeri 6 Depok mengucapkan terima kasih kepada Pak Patrono yang sudah menyempatkan berbagi ilmu kepada kami seperti tadi Pak Sahri sudah bilang kami hanya akan ilmu Pak jadi insya Allah kami berharap sekali Bapak masih mau berbagi ilmu dengan kami dan mungkin Bapak di luar ini teman-teman ada yang menanyakan Bu Ririn bisa enggak kita nanti kontak dengan Pak Patrohin ketika kita memang ya itu mudah-mudahan diperkenankan ya Pak ya kita menyambung silaturahmi mungkin ini terutama yang bahasa Inggris itu ya Pak ya nanti ada yang memang kan sudah sering mungkin ikut kegiatan bersama Bapak jadi mohon maaf sekali lagi mungkin kalau kami disini terus terang Pak saya pribadi karena memang ada beberapa kegiatan yang saya jalankan jadi saya enggak bisa toral untuk mengikuti kegiatan ini mudah-mudahan Bapak memberikan kesempatan saya juga nanti untuk bisa meminta ilmu kepada Bapak jadi ini yang memang perlu kami sampaikan Pak kami pengen sekali ada pencerahan seperti tadi RPP Satu Lembar sebenarnya kan esensinya ya Pak kalau selama ini memang kita terlalu banyak dibuat rumit oleh tahapan-tahapan sekarang mudah-mudahan ini menjadi pencerahan untuk kita yang pasti kita akan bisa menjadi semakin kreatif lagi untuk proses pembelajaran dan yang pasti dengan daring ataupun luring setiap kegiatan memang perlu ada RPP karena segala sesuatu memang perlu ada perencanaan ketika kita ingin kegiatan yang kita akan berhasil sukseskan terima kasih sekali lagi kami ucapkan Bapak Surohim semoga Bapak selalu selalu salam dari Bapak Kepala Sekolah terima kasih Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam